Hehehe, burung gagak orang pembawa sial, jangan mencoba menghindari pertanyaan itu. Ceritakan pada kami beberapa kisah kamu dikejar-kejar oleh orang-orang sehingga kami bisa tertawa. Suara kedua tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar ingin mendengar tentang keadaan menyedihkan Likie. Baik, karena aku meremas kalian berdua kering di masa lalu, kurasa tidak apa-apa untuk memberitahumu untuk bersenang-senang. Likie dengan santai berkata, ini bukan masalah besar. Pertama kali, aku tidak mempersiapkan dengan cukup baik. Mereka yang arogan benar-benar sedikit mampu, jadi aku menderita beberapa kerugian besar. Namun, kalian berdua harus tahu, aku suka berdiri dari tempat aku jatuh. Seperti yang bisa kamu bayangkan, aku kembali dan membuat darah mereka mengalir seperti sungai dan menumpuk mayat mereka ke gunung. Aku menghancurkan dunia mereka dan memusnahkan matahari dan bulan mereka. Tidak peduli lokasi dan tidak peduli siapa mereka, bahkan para dewa dan kaisar di surga akan mengerti bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri setelah menghalangi jalanku. Setelah mengatakan itu, dia mengungkapkan senyum lembut yang membuat orang lain menggigil tak terkendali. Orang kedua yang ingin menertawakan kegagalannya menjadi tenang. Mereka tahu keberadaan seperti Likie tidak perlu membual. Selain itu, ini berlaku untuk karakternya. Bahkan setelah gagal, dia akan bangkit kembali dan menghancurkan semua musuhnya yang paling kuat. Apakah kamu menyerang tempat itu suara pertama tidak bisa menahan dirinya dan bertanya tentang pertanyaan yang paling rahasia? Likie berhenti sejenak sebelum mengungkapkan kebenaran aku bukan satu-satunya, banyak yang telah mencoba sebelumnya. Sayangnya, kesuksesan tidak ditemukan. Jika aku berhasil melakukannya, aku tidak akan di sini berbicara dengan kalian berdua. Gagak terkutuk, kamu sama sekali tidak menyenangkan, tapi bocah Tiantu itu bahkan kurang menyenangkan. Suara kedua di lautan tidak mengejek Likie kali ini. Dia hanya berkomentar dengan emosi. Tiantu, kembali di era Mingkuno, dia memang angkuh. Namun, setelah era Kaisar, kata-kataku adalah kebenaran di banyak sekali dunia. Tiantu, lalu kenapa? Bukankah aku membantai mereka semua sampai tidak ada tempat tersisa untuk disembunyikan? Likie perlahan-lahan mengucapkan dengan kilatan pembunuh yang ekstrim di matanya. Tidak ada yang pernah berhasil di tempat itu. Suara pertama mendesah begitu banyak yang mencoba, begitu banyak yang gagal. Aku tahu, Likie mengklaim tapi tidak ada yang bisa menghentikan jalan aku di generasi ini, bahkan tempat itu. Suatu hari, aku akan mengatasi semua yang mencoba menghentikan aku. Pernyataan ini tidak keras, tetapi membawa gaya yang mendominasi. Itu menunjukkan tekat Likie. Sungguh berani. Apakah kamu pikir kamu dapat mengatasi tempat itu? Suara kedua harus bertanya. Iya tentu saja. Jika kalian berdua kembali, kamu pasti akan melihat hari di mana aku menginjak-injak tempat itu. Likie tersenyum. Dua keberadaan merenung pada saat yang sama. Mereka tidak meragukan tekat Likie. Mereka juga tahu bahwa begitu Darkrow memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang mustahil. Likie tersenyum dan melanjutkan, kami terganggu. Bagaimana kalau kita kembali ke topik sebelumnya? Kamu tahu itu tidak mungkin. Bahkan jika kamu ingin pergi generasi ini, kita masih harus menunggu sampai kita dapat kembali. Suara kedua menjawab. Jika itu masalahnya, maka aku tidak perlu berbicara dengan kalian berdua tentang ini. Likie berkata dengan acu tidak mungkin bagi orang lain, tetapi tidak untuk aku. Jangan lupa, aku sudah sering kesana tanpa batasan. Rahasia apa yang kamu pegang? Suara kedua tidak bisa menahan rasa penasarannya. Likie tersenyum, aku hanya bisa mengatakan bahwa jika kalian berdua kembali ke masa lalu, aku dapat membawa kamu bersama aku. Pernahkah kamu berpikir untuk kembali ke rumah? Kedua keberadaan itu mengingat masa lalu mereka sejenak. Kembali ini adalah kenangan yang jauh bagi mereka. Mereka hampir lupa bagaimana rasanya. Apa kondisimu? Suara pertama bertanya. Kondisi aku sangat sederhana. Aku akan membawa kamu kembali dan kalian berdua akan bekerja untuk aku. Likie tersenyum. Haha, nafsu makanmu tidak kecil. Kamu harus tahu dengan jelas jenis keberadaan kita. Apakah kamu pikir itu mungkin bocah Tiantu itu tidak bisa memaksa kami untuk menundukkan kepala kami, dan kamu juga tidak akan bisa. Suara kedua mendengus. Likie menggelengkan kepalanya pada respons ini kamu terlalu memikirkannya. Aku tidak perlu bagi kalian berdua untuk menundukkan kepala aku kepada aku. Aku hanya butuh kalian berdua untuk membantuku meremukkan beberapa kendala jika perlu. Aku rasa tidak, aku tidak suka ditahan. Suara pertama menjawab. Likie dengan tenang berbicara, aku yakin kalian berdua akan menyukai beberapa hal yang layak dikejar. Haha, burung gagak orang pembawa sial, aku khawatir kamu salah paham. Suara kedua dengan dingin menjawab, kita bisa menyerah pada generasi ini. Tidak apa-apa, kamu bisa naik generasi ini, kami tidak akan bersaing dengan kamu. Kami akan menunggu selanjutnya. Likie tertawa jika ini masalahnya, maka kalian berdua pasti akan kehilangan generasi yang paling mempesona di dunia ini. Suara pertama perlahan berkata Dark Crow, kita sudah tua. Kami telah bertahan di sini selama bulan yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan dapat melepaskan permusuhan abadi kami. Apalagi yang kita pedulikan. Likie dengan lembut mengangguk, aku mengerti, sepertinya kalian berdua takut, tidak mau bersaing dengan para dewa dan kaisar. Mungkin itu juga merupakan ketakutan akan kegagalan karena akan merusak reputasi kamu. Haha, gagak orang pembawa sial, provokasi kamu terlalu jelas. Suara kedua mendengus kami tidak akan jatuh untuk trik kamu. Likie dengan santai tersenyum kamu tahu aku bisa cukup tegas dalam tindakan aku. Misalnya, aku bisa membawa gadis itu pergi. Atau, ketika waktunya sudah matang, aku akan datang lagi. Kalian berdua harus tahu bahwa dia akan bersedia untuk pergi bersamaku. Jika aku membawanya pergi hari ini, kalian berdua tidak akan pernah bisa membalikkan ombak. Dan jika aku menunggu sedikit lebih lama, aku tidak akan hanya membawanya pergi, aku juga akan menggali barang itu dan memeras semuanya dari kalian berdua. Likie menyeringai apakah kamu pikir aku tidak bisa melakukannya. Aku tahu kamu tidak ingin melihat itu terjadi. Apakah ini ancaman suara pertama berubah dingin. Dia marah oleh Likie. Suara kedua menjadi menggelegar juga gagak terkutuk. Paling buruk, kita akan keluar semua. Kami tidak takut mati. Ini bukan ancaman. Aku juga tidak peduli apakah kalian berdua takut mati atau tidak. Likie berkata, namun, kamu harus tahu sesuatu. Aku tidak akan melakukan salah satu dari dua opsi ini. Mengapa itu karena aku penyanyang. Aku ingin kalian berdua sadar bahwa selagi bisa, aku tidak akan melakukan beberapa hal karena aku baik hati. Itu bukan karena kalian berdua. Likie melanjutkan, kebaikanku adalah untuknya. Kalau tidak, aku tidak akan peduli. Aku hanya berharap bahwa kamu akan membantu aku mengatasi beberapa kendala. Ini hanya bagian dari rencanaku. Jika kamu tidak mau, aku dapat menemukan orang lain bekerja untuk aku. Selama aku membayar harganya, aku percaya bahwa masih ada beberapa eksistensi yang bersedia bekerja sama dengan aku. Apa yang kamu pikirkan? Suara kedua mendengus sekali lagi sementara suara pertama diam. Mereka tidak dapat menyangkal bahwa Likie mengatakan yang sebenarnya. Mungkin kalian berdua telah melihat banyak hal. Likie berkata sambil tersenyum, tapi apakah kamu berani mengklaim bahwa kamu tidak memiliki tujuan dalam hidup? Likie pelan-pelan berkata, Untuk membawa keberuntungan dan perlindungan bagi keturunan kamu, bukankah ini jenis tujuan dan keinginan? Kedua suara itu masih belum menjawab Likie. Dia tidak terburu-buru dan diartikulasikan dengan hati-hati ikuti aku dan suatu hari, kemuliaan akan menjadi milik keturunanmu. Kemakmuran berlangsung untuk usia yang tak terhitung jumlahnya. Suatu hari, kamu akan mengikuti langkah aku dan kami akan mencapai sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, bahkan oleh para dewa dan kaisar. Ikuti aku ke medan perang dan suatu hari, kamu akan menyaksikan acara paling menakjubkan di dunia ini. Misalnya, lokasi itu, apakah kalian berdua benar-benar tidak ingin melihatnya? Haha, seseorang harus hidup untuk melihatnya. Suara kedua dengan datar berkata Dark Crow, kami tahu cerita kamu. Pengikutmu, berapa banyak dari mereka yang mati di medan perang? Aku tidak akan menyangkal ini. Berdiri di atas bukanlah hal yang mudah. Paving jalan ini membutuhkan satu untuk terus-menerus menumpahkan darah dan menyebarkan tulang. Likie dengan lembut menghela nafas apakah kalian berdua berpikir kamu bisa berjuang sampai akhir jika kamu bahkan tidak takut pada kaisar abadi Tiantu, apalagi yang perlu ditakutkan. Likie melanjutkan, jika kamu tidak memiliki tujuan, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Namun, masih ada beberapa hal yang kalian berdua selalu ingin tahu. Hal-hal apa suara pertama bertanya? Likie menjawab, jika aku ingat dengan benar, kamu berdua telah mencari sarang, sarang yang luar biasa. Kamu sudah mengejarnya sebelumnya, ya. Bagaimana kamu mengetahui tentang ini? Bahkan suara pertama, yang biasanya tenang, terkejut setelah mendengar Likie. Likie tersenyum tidak masalah bagaimana aku mengetahuinya. Plus, jangan lupa, aku adalah Dark Crow. Tidak terlalu banyak hal yang bisa menghindari tatapanku, kan? Jadi, kamu memiliki beberapa pemahaman tentang itu suara kedua juga tertarik. Likie menggosok dagunya bagaimana aku harus meletakkan ini. Aku tidak terlalu yakin tentang beberapa hal, tetapi aku bisa menjamin ini. Aku pasti tahu lebih banyak dari kalian berdua. Suara pertama dengan tegas mengatakan jika kamu bisa memberikannya kepada kami, kami dapat bekerja untuk kamu, atau setidaknya aku akan melakukannya. Aku juga setuju. Suara kedua dikonfirmasi. Permintaan kamu terlalu tinggi. Likie tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika aku memilikinya sekarang, apakah kamu pikir aku perlu bernegosiasi dengan kamu berdua? Kamu bukan satu-satunya yang menginginkan barang seperti itu. Plus, kamu harus tahu sepenuhnya bahwa jika aku memilikinya, bahkan para dewa dan kaisar akan menumpahkan semua kepura-pura dengan satu sama lain. Bukan begitu. Dua keberadaan di laut menjadi sunyi lagi. Ada rahasia dalam hal ini yang tidak diketahui oleh orang luar. Apa yang kamu inginkan? Suara pertama memecah kesunyian. Likie menjawab, aku hanya bisa memberi kamu jaminan jika kamu mengikuti aku. Jika itu muncul, maka itu akan menjadi milik kamu dan anak-anak kamu. Apa ini cukup? Suara kedua akhirnya bertanya kamu tidak menginginkan hal seperti itu. Likie tersenyum, tentu saja aku menginginkan barang bagus, tapi itu tergantung pada apa itu. Orang memiliki aspirasi dan kebumah dewa yang berbeda. Satu-satunya kehendak aku adalah untuk membunuh sampai ke langit yang tinggi. Pencarian aku akan hal ini tidak akan pernah berhenti. Pada saat yang sama, janjiku benar-benar tak ternilai. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Dia menjadi serius setelah menyatakan ini. Kedua keberadaan itu sepertinya memikirkan hal ini karena mereka tidak merespons. Akhirnya, suara pertama di lautan membuat keputusan aku setuju. Kita bisa menandatangani perjanjian. Aku hanya akan menghapus beberapa bangsawan tertinggi untuk kamu. Aku harap kamu memahami sejauh mana fakta ini. Likie tersenyum jangan khawatir. Akankah aku membuat keberadaan yang tak terkalahkan seperti kalian berdua melakukan beberapa tugas sepele. Aku tidak akan mengganggu kamu dengan mereka. Hitung aku. Suara kedua juga mengambil keputusan kami telah berada di keadaan setengah hidup, setengah mati ini terlalu lama. Memiliki tujuan bukanlah hal yang buruk. Paling tidak, kita akan memiliki ambisi untuk bertarung. Aku yakin bahwa masa depan akan lebih menyilaukan karena partisipasi kamu. Likie menjawab ketika kalian berdua bertarung bersama. Bahkan para dewa dan kaisar akan gemetar. Haha, gagak orang pembawa sial, tidak perlu menyanjung kita. Kami tahu persis musuh seperti apa yang akan kami hadapi. Suara kedua tidak memberi Likie muka dan mencibir. Haha, jika lawannya adalah orang yang kamu ingin kami serang, maka aku bisa memikirkan dengan jari kaki aku tentang mereka harus berada di level. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu mungkin kalian berdua akan bertarung dengan teman-teman lama. Tidak memberi tahu aku bahwa kamu tidak ingin secara pribadi membunuh beberapa dari mereka Likie tersenyum. Suara kedua menjawab dengan dingin. Aku juga ingin mencekik kamu sampai mati. Haruskah aku melakukannya? Haha, aku tidak khawatir. Likie tidak kaget sama sekali dan dengan santai menjawab jika aku masih musuhmu, maka aku yakin aku akan berada dalam sepuluh besar orang yang ingin kamu temui, paling banyak membunuh. Namun, aku yakin kamu tidak benar-benar ingin membunuh orang baik seperti aku, bukan? Suara kedua hanya mendengus dan tidak mengatakan apapun. Setelah Likie memasuki pegunungan naga tersembunyi, tiga orang lagi tiba di kota suci. Yang pertama adalah keturunan Crimson Knight, Chi Zixian. Menjadi keturunan kerajaan serta anggota dari lima orang kudus ras darah, ia secara alami menarik banyak perhatian karena ketenarannya. Dia pasti ada di sini untuk pria Likie itu. Banyak orang segera mengerti mengapa dia datang ke kota. Mereka juga tidak merasa aneh karena Likie melempar tetua tertinggi ke gua. Hal ini pasti tidak akan berakhir begitu saja. Sebagai garis keturunan kekaisaran dengan dua kaisar, jika Crimson Knight bisa menelan kemarahan karena tetua tertinggi mereka terbunuh, maka mereka akan kehilangan semua prestis semereka. Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun memprovokasi otoritas mereka, sehingga balas dendam dilakukan dengan teratur. Kalau tidak, akan sulit untuk mempertahankan status mereka di wilayah selatan di masa depan. Seseorang berspekulasi aku ingin tahu ada berapa paragon berbudiluhur di sini dari kerajaan saat ini. Mungkin Thunder Tower Lord akan keluar juga. Kematian tetua tertinggi terlalu besar, tidak ada yang bisa membiarkan ini pergi. Beberapa tembakan besar dari Blutrache mulai berspekulasi juga. Karakter hebat lain dari Blutrache datang ke kota suci tepat setelahnya. Seseorang melihat jenius lain dari lima orang suci dan berseru Raja Sky Biring juga ada di sini. Raja Sky Biring datang banyak manusia muda terkejut. Beberapa bahkan menganggap Raja Sky Biring sebagai yang terbesar di antara lima orang suci. Meskipun Bai Jian, Chi Tian Yu, Putri Setengah Bulan, dan bahkan Chi Zixian semuanya jenius, mereka bukan yang paling cemerlang. Namun, Sang Raja adalah salah satu dari para jenius yang brilian ini. Perlombaan darah percaya bahwa jika ada yang bisa melampaui Lin Tian Di di masa depan, maka itu akan menjadi Raja. Nama asli Raja adalah Wang Tian Cheng. Saat ini, sangat sedikit orang yang ingat namanya mereka datang untuk mengenalnya sebagai Raja Sky Biring. Dia adalah keturunan suku darah iblis. Dengan demikian, statusnya dalam perlombaan darah lebih tinggi dari Chi Tian Yu, Bai Jian, dan mungkin bahkan di atas Chi Zixian. Mengapa Raja ada di sini? Apakah dia ingin berdebat dengan School Master Ye seseorang menjadi penasaran? Sulit dikatakan, Raja mungkin terganggu oleh kepala sekolah Ye menjadi yang pertama mencapai Virtuous Paragon. Beberapa orang mengatakan bahwa dia pergi beberapa kali untuk bertanding dengannya, tetapi dia kalah setiap waktu. Tembakan besar menjelaskan apa yang terjadi. Di Bumi Tandus, generasi pertama di antara generasi muda yang mencapai Virtuous Paragon bukanlah Lin Tian Di atau Harapan Blut Rache, Sky Biring Monarch. Itu Ye Chuyun dari Pure Lotus School yang selalu rendah hati. Empat orang suci lainnya dianggap sebagai Junior Ye Chuyun. Hanya Raja yang setingkat dengan Ye Chuyun dalam hal senioritas. Sebagai keturunan suku Iblis Darah, semua orang berasumsi bahwa dia bisa kembali ke tanah dasar darah untuk berlatih, seperti Kaisar Imortal Chiyue saat itu, Kaisar yang memerintah atas perlombaan darah di sembilan dunia. Namun, debutnya tidak lancar. Itu adalah satu hal yang dibayangi oleh kecemerlangan Lin Tian Di, tetapi gelar sebagai Paragon pertama diambil oleh Ye Chuyun yang tidak terkenal sebelum ini. Dengan demikian, tidak aneh bagi Raja untuk selalu merenung. Huff, Raja Sky Biring mungkin hebat, tapi dibandingkan dengan kepala sekolah kami Ye, masih ada celah yang cukup besar. Mungkin kepala sekolah kita sudah memulai jalan surga dan siap bersaing untuk kehendak surga. Para manusia muda secara alami memandang Ye Chuyun sebagai kebanggaan mereka. Tentu saja, ras darah tidak menyerah juga. Seorang pemuda berdarah mencibir aku tidak akan menyangkal bahwa School Master Ye luar biasa, tetapi jika Sky Biring Monarch dapat kembali ke tanah asalnya untuk berlatih, Huff, dia akan melampaui School Master Ye dengan sangat cepat. Bahkan Lin Tian Di yang brilian akan dibayangi olehnya. Haha, itu sangat menyombongkan diri. Manusia muda itu langsung membalas semuanya hanya spekulasi. Tunggu sampai Sky Biring Monarchmu benar-benar bisa kembali ke tanah asalnya, lalu kita bisa bicara. Pemuda darah mencibir di antara para jenius generasi muda, siapa yang lebih berkualitas daripada kembalinya Raja Hah? Aku dengar ada nenek moyang dari suku iblis darah kita yang pergi ke tanah asalnya. Tidak akan lama sebelum Raja kembali juga untuk mewarisi kehendak nenek moyang. Mereka akan mendapatkan darah paling murni dan tertinggi dari ras kita. Pada saat itu, dia akan dapat memerintah dunia. Hanya dunia ras darahmu, pakar manusia itu meremehkan. Namun, argumen ini tidak bertahan terlalu lama sebelum semuanya menjadi sunyi. Orang lain yang bahkan lebih luar biasa telah tiba di kota. Baik Cizixian dan Sky Biring Monarch memucat dibandingkan. Lin Tiandi telah tiba. Semua orang dari generasi muda menjadi pendiam setelah berita ini menyebar ke seluruh kota. Tidak ada yang bisa tetap bangga, bahkan dua orang kudus hadir di kota. Lin Tiandi, nama ini cukup sombong, tapi tidak ada yang berani mempertanyakannya. 1. Tiandi adalah Kaisar Surgawi. Beberapa mengatakan bahwa ia pada awalnya tidak memiliki nama ini sementara yang lain mengklaim bahwa ia dilahirkan dengan nama itu. Namun, ini tidak penting lagi. Saat ini, dia adalah Lin Tiandi dan ketenarannya bergema di bumi tandus. Lin Tiandi adalah legenda di wilayah ini. Orang-orang senang berbicara tentang kisahnya dan menyebarkannya. Dia memulai jalur daunnya pada usia 5 tahun. Pada 15, dia naik ke ranah Raja Surgawi. Pada usia 20, ia memulai perjalanan kekerasannya. Pada usia 21, ia bertarung sendirian melawan 5 klan dari Blutrache. Dia pergi ke wilayah mereka dan mengendalikan kesengsaraan Surgawi untuk menekan 5 klan sepenuhnya. Kekuatan kesengsaraan memungkinkan dia menyapu leluhur mereka. Akhirnya, 5 klan menerima kekalahan, dan Lin Tiandi memaafkan mereka sesudahnya. Sejak saat itu, mereka menutup gerbang mereka dan tidak lagi keluar. Ini membuatnya terkenal di dunia ini. Tidak ada seorang pun dari generasi muda di wilayah selatan yang bisa dibandingkan dengannya. Baik Ye Chuyun dan Raja Skaibiring dikalahkan oleh pancarannya. Dalam dunia Kaisar Fana hari ini, ada pepatah. Mei Suyao di timur, Zansi di barat, Wolong Suan di utara, Lin Tiandi di selatan, dan Jikong Wudi di tengah. Frasa ini merujuk pada para jenius yang paling menonjol di zaman kontemporer. Timur merujuk pada ratusan kota timur. Jenius paling cerdas di sana adalah Mei Suyao dari Sekolah Sungai Abadi. Dataran terpencil desolate barat memiliki Zansi dari Gunung Ilahi yang mengamuk. Grenzi utara memiliki Wolong Suan yang terkenal dari Keraching Dragon Cliff. Tentu saja, siapa lagi yang bisa menjadi nomor satu di bumi tandus selatan selain Lin Tiandi bahkan para jenius dari Blue Trachet tidak bisa dibandingkan dengannya. Ada alasan lain mengapa kisah Lin Tiandi begitu populer. Ini karena dia berasal dari latar belakang yang sederhana. Dengan kata lain, dia pada dasarnya adalah seorang manusia. Dibandingkan dengan kelompok Mei Suyao yang semuanya berasal dari garis keturunan kekaisaran, Lin Tiandi datang dari awal yang rendah hati dan masih seorang pembudidaya gelandangan pada saat ini. Cerita mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga terpelajar. Meskipun Nenek Moyang mereka mengajarkan dao dan menjawab banyak pertanyaan, tidak ada dari mereka yang menjadi pembudidaya sampai Lin Tiandi muncul. Pada usia muda, dia belajar sendiri hukum pahala paling mendasar dan memulai perjalanan kepahlawanannya, menciptakan satu demi satu keajaiban. Selama pelatihannya, rumor mengatakan bahwa banyak garis keturunan, termasuk kekaisaran, ingin merekrutnya. Bahkan garis keturunan mitos seperti Grand Palem Ancient Court mencoba merekrutnya. Tetapi anehnya, dia menolak semua undangan mereka dan melanjutkan kultivasi sendirian. Meskipun tidak bisa menerimanya sebagai murid, banyak kekuatan besar masih bersedia menyerahkan hukum dan teknik jasa mereka kepadanya untuk pelatihan. Dari ini, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa brilian dan karismatiknya dia. Banyak orang di wilayah ini, termasuk leluhur yang berpengetahuan luas, semua setuju bahwa pada generasi ini, peluang Lin Tiandi untuk menjadi kaisar abadi bahkan lebih tinggi daripada Jikong Wudi dan yang lainnya. Banyak orang sangat bangga padanya, terutama para gelandangan muda. Mereka semua menganggapnya idola mereka. Semua orang tahu bahwa orang-orang seperti Mei Suyao dan Jikong Wudi luar biasa, tetapi mereka berasal dari garis keturunan kekaisaran. Lin Tiandi adalah satu-satunya jenius yang berasal dari awal yang sederhana. Selama beberapa generasi, banyak pendiri garis keturunan kekaisaran seperti kaisar abadi Hefenguarki Zen dan kaisar abadi Gunung Bambu Misterius Ba Zen berasal dari ketiadaan. Berbeda dengan jenius lainnya, Lin Tiandi dengan permulaannya yang sederhana pasti akan menjadi kaisar abadi. Dia pasti akan membuat sekte yang tak terkalahkan yang bisa bersinar selamanya. Seorang pembudidaya gelandangan membuat komentar ini dengan bangga. Kedatangan Lin Tiandi sensasional, dan banyak orang pergi untuk menyambutnya atau melihatnya. Dia menginjak langit dengan aura transcendent dan murni. Seluruh dirinya diselimuti awan. Sosoknya yang tinggi namun kurus dihiasi dengan jubah biru disertai dengan temperamen elegan yang berada di luar dunia ini. Penampilannya mengkhianati namanya yang sombong dan agung. Dia tidak terlihat mendominasi, bertentangan dengan namanya. Dia memiliki esensi ilmiah. Yang lain akan berpikir bahwa dia telah membaca banyak tulisan suci yang berbeda dan bahwa dia berasal dari keluarga sastra. Dia lebih mirip seorang sarjana daripada seorang kultifator. Namun demikian, ini tidak mempengaruhi prestisnya sedikitpun. Di mata orang banyak, dia masih mendominasi Lin Tiandi. Setelah menimbulkan kegemparan di kota, ia pergi mengunjungi klan kuno dan misterius di kota suci. Bagi para pembudidaya di wilayah selatan, tidak mudah untuk mengunjungi klan ini. Mereka bahkan tidak akan menghibur orang-orang jenius. Namun, Lin Tiandi tidak hanya mengunjungi mereka, ia diperlakukan sebagai tamu terhormat. Beberapa leluhur bahkan keluar untuk melihatnya. Beberapa hari kemudian, berita lain keluar dari kota. Lin Tiandi telah mengunjungi Menara Guntur Crimson Night Kingdom. Tuan Menara bahkan membuat pengecualian untuk melihatnya. Setelah itu, dia berhasil naik ke puncak menara. Itu Lin Tiandi untukmu. Tidak aneh dia bisa melakukannya. Pikirkan saja, begitu banyak sekte yang rela membiarkannya melatih hukum pahala mereka. Orang-orang sama sekali tidak lengah dengan ini. Mereka terbiasa dengan sifatnya yang brilian. Para jenius muda sangat iri setelah mendengar ini. Menara Guntur adalah salah satu dari dua lokasi terbaik di kota suci. Itu terkenal di samping Bukit Tiger dan Platform Naga. Dulunya milik klan kuno di kota, tapi sekarang, itu adalah milik Crimson Night. Legenda menyatakan bahwa menara itu adalah ciptaan alami langit dan bumi. Ada item indah tiada tarannya di dalam. Itu dipimpin oleh leluhur paling kuat dari Crimson Night Kingdom. Dia disebut oleh orang lain sebagai Thunder Tower Lord. Hari ini, orang luar seperti Lin Tiandi tidak hanya diterima oleh penguasa menara tidak seperti konvensi normal, ia juga naik ke puncak. Seberapa mulia ini? Di antara para pemuda dari Crimson Night Kingdom, hanya Cizixian yang telah mencapai puncak sebelumnya. Murid-murid lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk naik, namun Lin Tiandi, orang luar, diizinkan untuk melakukannya. Ini berbicara banyak tentang jubahnya. Setelah dia mencapai puncak, hari berubah menjadi malam tiba-tiba. Semburan Guntur bergema di langit. Petir melesat di atas menara. Menara Guntur tiba-tiba mencapai langit dengan cara yang sangat misterius dan suci. Luar biasa, itu Lin Tiandi untukmu. Dia mendapatkan beberapa manfaat setelah memasuki menara untuk waktu yang singkat dia benar-benar bisa mengungkap misteri menara dan mendapatkan resonansi langit dan bumi. Banyak orang melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Bahkan tembakan besar dari generasi terakhir bergumam pada dirinya sendiri. Generasi muda secara alami iri. Mereka yang bisa mengungkap misteri menara akan mendapatkan manfaat besar. Lin Tiandi tidak berhenti di menara Guntur lama. Pada hari kedua, ia meninggalkan kota suci dan memasuki gunung Gatwar sendirian. Jenius yang tiada taranya saat ini memang berbeda. Setelah memahami misteri menara Guntur, ia segera memasuki gunung Gatwar. Apakah dia menginginkan tulisan suci tertinggi dari sana juga banyak orang berkomentar secara emosional setelah melihat ini. Kecemburuan tidak berguna bagi generasi muda. Hal-hal sulit bagi orang lain dengan mudah dicapai oleh Lin Tiandi. Sungguh frustasi membandingkan diri sendiri dengan dia. Sementara semua orang menatap Lin Tiandi, suara mendengung tiba-tiba terdengar di dalam gua besar di atas platform naga dalam keheningan malam. Sebuah cahaya menyala ketika seorang pria bergegas keluar dari gua. Jika ada orang luar di sini, mereka akan ketakutan dari pemandangan ini seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Semua orang tahu bahwa tidak ada jalan kembali setelah jatuh ke dalam gua. Selama jutaan tahun, ini tetap benar. Tapi sekarang, seseorang benar-benar berhasil keluar dari gua. Berita ini akan mengejutkan dunia jika seseorang ada di sini untuk melihatnya. Tentu saja, Li Kie yang melompat keluar dari gua. Setelah menyelesaikan negosiasinya dengan dua keberadaan di lautan, dia segera meninggalkan pegunungan naga tersembunyi. Dunia tidak tahu bahwa seseorang bisa meninggalkan pegunungan naga tersembunyi melalui platform naga. Namun, masuk melalui platform naga menjamin kematian. Secara alami, rahasia-rahasia ini terlalu sulit dipahami oleh orang awam. Li Kie menatap pegunungan naga tersembunyi lagi sambil berdiri di atas platform. Dia mengungkapkan senyum tipis dengan suasana hati yang riang. Meskipun dia tidak mendapatkan harta dari gunung saat ini, panennya sangat luar biasa. Lebih penting lagi, Li Kie lega melihat hasil gadis kecil itu. Tidak peduli apa yang terjadi kemudian, masa depannya akan penuh harapan dengan kesempatan seperti itu. Pikirannya akhirnya kembali. Dia kemudian bergeser ke arah gunung Gatwar di kejauhan. Dia menjadi diam sambil menatap gunung yang tampaknya akan mempertahankan segudang alam. Setelah waktu yang lama, dia bergumam. Setelah bertahun-tahun, sekarang saatnya untuk mencari tahu dan membiarkan barang-barang di dalamnya keluar. Ini saatnya panen aku. Sudah diketahui bahwa gunung Gatwar memiliki beberapa misteri yang luar biasa. Seseorang dapat tercerahkan oleh Grendau atau mendengarkan tulisan suci yang kekal. Namun demikian, sebagian besar masih tersembunyi di balik selubung rahasia. Saat dia melihat ke atas gunung, suara berdengung tiba-tiba terdengar. Gelombang cahaya muncul dari gunung bersama dengan fenomena visual yang langka. Seorang pria muda berjalan keluar dari dalam dan melangkah melalui bukit ke kedalaman pegunungan. Setiap langkahnya sepertinya menciptakan fenomena baru. Seseorang bahkan bisa dengan samar mendengar nyanyian abadi seolah-olah mereka sedang memberitakan dao. Meskipun demikian, pemuda itu melanjutkan tanpa berhenti. Agak menarik, Likie tidak bisa menahan senyum setelah melihat pemuda itu berjalan lambat ke gunung. Sementara itu, orang-orang di kota suci penuh kekaguman. Bahkan nenek moyang dari kerajaan Virtues Paragon juga kagum itu Lin Tiandi untuk kamu. Mendaki puncak tertinggi dan melintasi puncak-puncak yang tinggi semudah berjalan di tanah yang datar. Ini adalah jenius tertinggi. Generasi muda juga bersemangat. Seorang jenius bergumam, aku gagal terakhir kali. Tapi aku ingin mencoba lagi untuk melihat apakah aku bisa mencapai puncak tertinggi kali ini. Boom! Ketika orang-orang masih kagum dengan pintu masuk tunggal Lin Tiandi ke Gunung Gatwar, cahaya abadi melonjak dari lokasi terdalam gunung. Ia membumbung tinggi-tinggi ke langit dengan sinar-sinar menyala di mana-mana. Apa yang tidak bisa dipercaya adalah bahwa sinar-sinar ini perlahan membentuk mahkota abadi. Adegan ini terlalu spektakuler karena mahkota tampaknya menerangi seluruh bumi tandus. Itu tidak hilang sampai beberapa saat kemudian. Para penonton tergerak oleh adegan ini. Salah satu dari mereka mengambil nafas dalam-dalam dan berkata bukankah ini terlalu menantang surga, bahkan untuk Lin Tiandi. Dia hanya berhasil mencapai gunung, namun dia telah menciptakan fenomena yang mengejutkan. Apakah dia bisa mendapatkan tulisan suci abadi yang legendaris? Tidak, ini tidak selalu berhubungan dengan Lin Tiandi. Seorang warga dari kota suci menjelaskan ini telah terjadi sebelumnya, tetapi mahkota tidak sebesar terakhir kali. Apa itu apakah ini harta yang keluar beberapa orang sangat gembira? Seorang kultifator yang bersemangat mengklaim mungkin itu adalah harta yang muncul. Rumor mengatakan bahwa makhluk hidup-hidup di bagian terdalam dari gunung. Setelah mereka pergi, tulisan suci abadi ditinggalkan. Yang lain menambahkan ini bukan hanya tulisan suci yang kekal. Legenda bahkan mengatakan bahwa seorang abadi mengubur dirinya di sana. Dengan demikian, tempat itu memetraikan tubuh yang abadi. Jika seseorang bisa mendapatkan tubuh ini, mereka pasti akan menjadi tak terkalahkan di generasi ini. Hanya dalam beberapa saat, berbagai legenda mengenai harta karun di bagian terdalam dari gunung Gatwar muncul. Mereka menjadi semakin konyol. Beberapa bahkan mengklaim bahwa masih ada makhluk hidup yang tinggal di sana. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk mencapai lokasi terdalam dari gunung. Seseorang dari generasi sebelumnya menggelengkan kepala mereka bahkan kaisar abadi tidak akan dengan gegabuh pergi ke tempat itu. Rumor mengatakan bahwa itu terlalu mengerikan di sana. Pergi, ke gunung Gatwar untuk mendapatkan harta karun. Generasi yang lebih tua mampu menangani perubahan yang tiba-tiba. Namun, para pemuda tidak bisa menunggu lebih lama dan langsung bergegas menuju gunung. Di platform naga, Li Kie juga menonton adegan ini dengan tatapannya terfokus pada cahaya abadi yang mengjulang ke langit serta mahkota yang melintas. Setelah menghilang, dia bergumam. Setelah bertahun-tahun, akhirnya tiba. Kuno Ming saat itu menyianyikan begitu banyak upaya dan dinasti naga hitam bahkan membangun tanah leluhur mereka di sini. Namun mereka tidak bisa mendapatkannya. Bahkan kaisar abadi Tian Tian yang hebat menginginkannya, namun pada akhirnya ia masih gagal. Sepertinya akan ada hasil dalam generasi ini. Li Kie menatap langit malam yang gelap saat matanya menjadi sangat mendalam. Di masa sekarang, hanya dia yang tahu apa yang ada di bawah gunung Gatwar. Semua orang telah meninggal, terutama semua Ming Kuno saat itu. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Dia menarik pandangannya akhirnya dan kemudian kembali ke tempat Ye Chuyun tanpa ragu-ragu. Saat Ye Chuyun melihatnya, dia menghela nafas lega dan dengan cepat berbicara. Kakak Li, kamu akhirnya kembali. Sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang terjadi dia melihat sikapnya dan bertanya dengan ekspresi serius apakah ini tentang Yuan Yuan. Kerajaan malam merah datang. Ye Chuyun tersenyum masam dan berkata keturunan mereka, Chi Zixian, membawa beberapa paragraf berbudi di sini meminta nonasi. Aku bertarung melawan mereka, tetapi pada akhirnya, dia rela pergi bersama mereka. Ternyata setelah datang ke kota Suci, Chi Zixian dan orang-orangnya segera pergi ke Ye Chuyun untuk menuntut kembalinya si Yuan Yuan, pengkhianat kerajaan malam merah. Ye Chuyun diminta oleh Li Qiye, jadi dia secara alami tidak akan menyerahkan si Yuan Yuan. Kedua belah pihak segera bertempur setelah negosiasi gagal. Pada akhirnya, si Yuan Yuan takut kalau Ye Chuyun bukan pasangan kerajaan. Dia tidak ingin melibatkan pura lotus school dan rela pergi bersama Chi Zixian. Di mana Yuan Yuan sekarang Li Qiye berbicara dengan kilatan mematikan di matanya. Ye Chuyun dengan sibuk berkata, dia masih di kota Suci, di penjara di Menara Guntur untuk saat ini. Aku telah meminta beberapa klan tersembunyi di kota untuk menekan kerajaan untuk menunda perjalanan mereka, tetapi aku khawatir itu tidak akan menunda mereka terlalu lama. Chi Zixian akan membawa si Yuan Yuan kembali ke Crimson Night dalam waktu sekitar dua hari. Li Qiye mengungkapkan senyum gelap para dewa harus berterima kasih padaku karena tidak membunuh orang, namun Crimson Night cukup bodoh untuk melampaui kepalaku. Mereka pasti lelah hidup. Dia memerintahkan pergi ke Menara Guntur dan sampaikan pesan aku. Sebelum matahari terbit besok, aku ingin melihat kerajaan membawa si Yuan Yuan ke rumah kami, sama sekali tidak tersentuh. Kalau tidak, aku pribadi akan melakukan perjalanan ke sana. Pada saat itu, aku tidak hanya akan menghancurkan perkemahan mereka, aku juga akan mencabut kerajaan mereka. Aku mengerti. Ye Chuyun mengangguk. Orang lain akan berpikir bahwa Li Qiye sedang melamun, mengklaim mencabut kerajaan dengan cara yang begitu bodoh. Namun, Ye Chuyun tahu betul bahwa dia tidak bercanda. Dia akan melakukan apa yang dia katakan. Dia pergi ke Menara Guntur dan menyampaikan pesannya kepada kelompok Cizixian. Sangat sombong. Mata Cizixian membeku dengan niat membunuh setelah mendengar ini. Bahkan ekspresi karakter besar di sebelahnya pun berubah jelek. Apa itu kerajaan malam merah sebuah bangsa dengan dua kaisar yang telah mengendalikan perlombaan darah selama dua generasi terpisah. Di seluruh Bumi Tandus, di luar Sekte Heavenward dan Gunung Bambu Misterius dengan tiga kaisar mereka, bahkan garis keturunan kaisar ganda lainnya tidak akan berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu pada mereka. Tapi sekarang, tidak ada orang seperti Li Qiye yang berani menggertak dan berbicara tentang mencabut kerajaan mereka. Belum lagi garis keturunan seperti mereka, bahkan kekuatan besar biasa tidak akan memaafkan penghinaan seperti itu. Tepat waktu, aku khawatir bahwa kita tidak akan dapat menemukan pembunuh tetua tertinggi. Dia dengan kagum berkata bagus, dia mengabaikan surga yang menerima dan memilih untuk menerobos ke neraka yang tidak ramah. Yang Mulia, biarkan kami menahannya dan membawanya kembali ke kerajaan. Kami akan meminta seluruh dunia untuk menonton persidangan sehingga mereka akan melihat hasil dari orang-orang yang menentang kerajaan kita. Paragon di sebelahnya berbicara. Tidak perlu membuatnya begitu merepotkan. Kami akan mengadakan persidangan di sini di kota suci. Paragon yang berbeda menyarankan saat ini, semua pahlawan berkumpul di sini. Ini adalah waktu terbaik untuk mencoba pembunuh ini. Dia dengan dingin mengucapkan baiklah. Lalu besok, kami akan mengirimkan berita. Jika Li Qiyai datang berlutut dan mengakui kejahatannya, kita bisa menyelamatkan hidupnya. Dia tidak ingin memperpanjang masalah ini karena kemungkinan komplikasi yang mungkin timbul. Dia ingin mengumumkan di depan umum Li Qiyai dan si Yuan Yuan besok di depan semua orang. Ini tidak hanya akan meningkatkan prestise kerajaannya, itu juga akan membangun prestasinya sendiri sehingga dunia tahu bahwa dia adalah penguasa kerajaan di masa depan. Kehidupan dan kematian orang lain ada dalam genggamannya. Li Qiyai, dengarkan. Pada malam hari, seorang ahli dari kerajaan mengirim pesan kamu merayu seorang murid Crimson Knight untuk membunuh tetua agung kita. Bahkan 10 ribu kematian tidak akan cukup untuk bertobat. Yang mulia menyatakan bahwa jika kamu bersujud dan memohon pengampunan besok di luar Menara Guntur, yang mulia mungkin memilih untuk memaafkan kamu. Kalau tidak, dosa-dosamu akan dihukum mati. Bahkan tidak mencoba melarikan diri karena tidak ada tempat di dunia bagi kamu untuk bersembunyi. Untuk membangun prestises sendiri, Cizixian membuat para murid membuat keributan sehingga seluruh kota akan mengetahuinya. Awalnya, karena penampilan Lin Tiandi, semua orang telah melupakan masalah Li Qiyai. Tetapi sekarang, setelah mendengar pesan dari kerajaan, semua orang mengingatnya lagi dan kota menjadi sangat gaduh. Sebelum pesan, kebenarannya adalah tidak banyak orang di wilayah ini yang tahu siapa Li Qiyai. Tapi sekarang, masalahnya sudah sekali lagi memasuki pusat perhatian, jadi banyak orang membicarakannya. Seseorang bergumam menipu tetua tertinggi dari Crimson Knight menyusuri gua platform naga, bocah ini terlalu berani. Orang dalam menambahkan bocah ini memiliki pendukung. Aku mendengar dia selalu bersama dengan kepala sekolah Ye, jadi dia memiliki sekolah Lotus Murni. Sombong sekali. Tidak hanya dia menipu tetua tertinggi ke dalam gua, dia juga melempar Swift Swords School of Pura Blood School ke sana juga. Huff! Bahkan Pura Lotus School tidak akan melakukannya. Menyinggung Crimson Knight dan sekolah darah murni, ini sama dengan menyinggung seluruh perlombaan darah kita. Tidak akan ada tempat tersisa untuknya di wilayah selatan. Bahkan jika Crimson Knight memaafkannya, kita harus tetap berurusan dengannya. Seorang murid darah mencibir. Likie juga tidak menunjukkan provokasi yang disengaja ini. Dia juga mengirim pesan sebelum matahari terbit, kembalilah si Yuan Yuan tanpa cedera. Juga, keturunan Crimson Knight, Chi Zixian, harus bersujud di luar rumah kami untuk mengakui kesalahannya. Hanya dengan begitu aku akan membiarkan Crimson Knight. Kata-kata seperti itu mengejutkan seluruh kota. Tidak ada yang berharap Likiei bereaksi dengan cara yang agresif. Siapa yang akan mengira bahwa tidak ada orang yang akan bertindak begitu arogan tantangannya terhadap kerajaan mengejutkan banyak orang. Seseorang berkomentar apakah bocah ini keluar dari pikirannya memberitahu Chi Zixian untuk memohon pengampunan serta berbicara tentang menghancurkan kerajaan. Dia pikir dia siapa? Lin Tiandi atau Jikong Udi? Haha, bahkan Lin Tiandi tidak akan berani menggertak sampai sejauh ini. Seorang murid darah mendengus apakah priali ini berpikir bahwa hanya karena dia menghisap sekolah lotus murni, dia dapat melakukan apa yang dia mau besok, kami akan menunjukkan kepadanya kekuatan ras darah kami. Anak bodoh ini benar-benar tidak mengerti betapa besarnya langit dan bumi. Bahkan generasi sebelumnya merasa bahwa Likiei terlalu sombong. Dia hanya membodohi dirinya sendiri. Baiklah, kita akan menonton pertunjukan komedi bocah besok. Seseorang dari Blutrache yang bersatu berkata bahkan pura lotus tidak akan bisa melindunginya. Crimson Knight akan menunjukkan kekuatannya besok. Adalah baik untuk membiarkan manusia di wilayah selatan menyaksikan kekuatan kita. Provokasi Likiei terhadap Crimson Knight Kingdom memengaruhi seluruh Blutrache karena solidaritas mereka yang sangat besar. Banyak murid darah di kota mengejeknya dan ingin melihatnya membodohi dirinya sendiri besok. Adapun pembudidaya manusia, mereka lebih ambivalen karena mereka saling melirik. Mereka mendapati dia tidak tahu apa-apa tentang provokasinya. Bahkan Lin Tianti tidak akan berani melakukannya, apalagi seorang junior seperti dia. Sempurna. Bodoh sekali. Tidak peduli seberapa kuat kamu, hanya kematian yang menunggu orang-orang yang menentang Crimson Knight. Kamu menyelamatkan aku dari kesulitan harus membunuh kamu sendiri. Chitianyu, yang juga ingin membunuh Likiei, mendengus sambil menghela nafas lega. Dia cukup senang dengan perkembangan baru ini. Tidak ada yang ingin membunuh Likiei lebih dari Chitianyui karena dia adalah rival terbesarnya dalam cinta. Sekarang, Crimson Knight akan membunuh Likiei untuknya. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi bersemangat? Putri setengah bulan menghela nafas setelah mendengar ini. Tentu saja, dia tidak merasa bersalah pada Likiei. Bahkan, dia tidak bisa tidak peduli tentang hidupnya. Satu-satunya masalah adalah jika Likiei meninggal, Chitianyu tidak akan dibujuk untuk mendekati Yechuyun. Orang Likiei ini, penampilannya di Dragon Platform benar-benar brilian. Mengejutkan bahwa dia sombong dan sombong. Bahkan jika dia seorang Virtuas Paragon, dia tidak akan bisa menahan Crimson Knight. Ini dia yang mencari mati. Sang putri sedikit menggelengkan kepalanya sayang sekali. Aku benar-benar berpikir bahwa dia bisa menikahi Yechuyun. Adapun Sky Biring Monarch, jenius paling berbakat dari Blut Rache, ia hanya tertawa bocah ini benar-benar tidak tahu yang lebih baik. Kekuatan The Crimson Knight Kingdom berada di luar imajinasinya. Namun, setelah dia menerima pesan baru, dia tiba-tiba merasa suram. Seorang leluhur dari suku Iblis darah akhirnya kembali dari tanah asalnya. Dia datang ke kota dan segera bertemu dengan Raja. Leluhur, apakah leluhur dari tanah purba menyetujui aku untuk pergi ke sana untuk berlatih Raja yang bersemangat itu langsung bertanya. Meskipun setiap murid dari Blut Rache bisa kembali ke sana untuk berlatih, itu hanya latihan sederhana. Untuk benar-benar menerima kembalinya mereka ke tanah dasar memiliki arti yang berbeda. Siapapun yang menerima perlakuan ini akan diajari oleh leluhur tertua di tanah asalnya. Selain itu, ada kesempatan bagi mereka untuk mengamati dan melatih hukum tertua ras mereka. Dalam legenda, tanah dasar memiliki leluhur yang sangat kuno yang selalu dimakamkan di bumi. Selain itu, rumor mengatakan bahwa Kaisar Imortal Chie dan Kaisar Imortal Chensue diajarkan oleh leluhur ini. Dengan demikian, kembalinya yang sejati berarti mendapatkan bimbingan dari leluhur ini serta kesempatan untuk dapat memerintah ras darah melalui sembilan dunia di masa depan. Ini adalah impian banyak jenius darah. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi Kaisar Abadi, eksistensi yang bisa memerintahkan ras darah masih cukup tinggi. Aku khawatir tidak ada harapan, nenek moyang iblis darah dengan lembut menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Raja tidak percaya dan bertanya leluhur, bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi terakhir kali aku pergi ke tanah asalnya, semua leluhur di sana memiliki penilaian besar terhadap aku. Sebelum ini, Raja telah pergi ke tanah primal untuk bertemu dengan leluhur lama dari tanah primal. Nenek moyang ini memiliki kesan yang sangat baik kepadanya karena garis keturunan dan bakatnya. Karena itu, ia sangat yakin bahwa ia pada akhirnya akan diterima. Ini juga mengapa orang lain berpikir bahwa dia bisa memerintah Blutrache di masa depan, sama seperti kelompok Immortal Emperor Chie. Nenek moyang tersenyum kecut dan berkata, Ya, leluhur terakhir kali sangat menyukaimu, tapi aku khawatir telah ada beberapa perubahan di tanah dasarnya, jadi penilaian kedua kamu telah didorong kembali untuk saat ini. Perubahan Sang Raja tidak mengerti perubahan apa yang kamu maksud apakah ada kandidat lain di sana. Dia menemukan ini menakjubkan karena dia memiliki keyakinan mutlak pada garis keturunan dan bakatnya di antara generasi muda saat ini. Dia memiliki garis keturunan paling murni dari keluarga Kekaisaran Suku Iblis Darah. Nenek moyangnya adalah Kaisar Abadi. Selain itu, bakatnya juga tak tertandingi. Baik Cizixian dan Bai Jian bukan ancaman baginya. Dalam benaknya, siapa yang lebih cocok untuk berlatih di tanah asalnya untuk menjadi penguasa berikutnya ras darah? Yah, aku tidak bisa bertanya kepada leluhur kuno tentang hal itu. Leluhur ini merenung sejenak sebelum berbicara tapi aku memang mendengar beberapa berita di sana. Mereka mengatakan bahwa seorang kandidat telah muncul. Kemungkinan orang ini akan menjadi penguasa masa depan. Mustahil. Sang Raja terkejut siapa-siapa yang bisa memerintah ras darah jika seseorang dari tanah asalnya tidak keluar, lalu siapa yang lebih berharga daripada aku di seluruh dunia Kaisar Fana. Ini bukan dia yang sombong, dia benar-benar memiliki kualifikasi seperti itu. Bahkan Cizixian dan Bai Jian adalah bangsawan di matanya, apalagi yang lain. Terlebih lagi, dasar utama tidak pernah mengambil kendali langsung dari ras darah sebelumnya. Sebagian besar waktu, mereka hanya akan melakukannya secara tidak langsung. Detailnya belum diungkapkan. Nenek Moyang menjawab aku menggunakan banyak metode berbeda sebelum menemukan sedikit informasi. Aku mendengar nama orang itu adalah Likie, tetapi tidak banyak yang lain. Likie? Raja menjadi mata terbelalak setelah mendengar ini Likie berada di kota suci sekarang. Aku tidak kenal bocah itu. Leluhur itu menggelengkan kepalanya. Aku hanya mendengar bahwa bocah nakal ini tidak hanya pergi ke tanah asalnya, dia mungkin juga memasuki kolam darah. Apa? Masuk ke kolam darah? Sang Raja benar-benar terguncang setelah mendengar ini. Sebagai keturunan suku darah iblis, dia secara alami tahu pentingnya dibalik memasuki kumpulan darah. Itu sama dengan seekor ikan mas melompati gerbang naga. Bahkan jika seseorang tidak bisa menjadi penguasa masa depan, mereka masih akan sangat dihargai oleh tanah pijakan. Itu adalah posisi yang sangat bergengsi. Dia bergumam tak percaya bukankah ini Likie manusia bagaimana dia bisa memasuki kolam darah bagaimana dia bisa menjadi penguasa darah. Kami tidak tahu apa-apa untuk saat ini. Leluhur berbicara leluhur tua tidak mengatakan apapun tentang masalah kamu. Mereka tidak mengkonfirmasi atau menyangkal apapun, masalah kamu hanya ditunda. Mungkin mereka akan memulai kembali penilaian nanti. Hanya dalam waktu singkat, Raja menjadi sunyi ketika ekspresinya menjadi gelap. Dia sepenuhnya percaya diri untuk dapat kembali ke tanah asalnya untuk berlatih dan bahkan membuat berita ini dipublikasikan. Tapi sekarang, Likie ini muncul entah dari mana dan menghancurkan semua rencananya serta mimpi indahnya. Likie, Raja itu mengungkapkan tatapan mematikan yang menakutkan. Dia tidak memiliki perseteruan dengan Likie sebelum ini. Bahkan, dia bahkan tidak peduli padanya. Bahkan ketika Likie bertindak sombong melawan Crimson Night Kingdom, Raja hanya tertawa dan menonton di pinggir lapangan seolah-olah itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, itu hanya bocah bodoh. Namun, sekarang cerita yang berbeda. Meskipun dia belum melihat Likie, dia memandangnya sebagai musuh bebuyutan. Pada saat ini, dia hanya berharap agar Likie mati, terutama ke tangan Crimson Night Kingdom. Dengan itu, landasan utama akan mengujinya lagi dan dia akan dapat mewujudkan ambisinya. Bagi para ahli Blut Rache, siapa yang tidak ingin kembali ke tanah asalnya untuk memerintah Blut Rache di sembilan dunia ini adalah kemenangan yang luar biasa. Selain menjadi kaisar abadi, tidak ada posisi yang lebih unggul. Raja dengan dingin mengucapkan Likie harus mati. Likie, yang belum pernah dia temui sebelumnya, sekarang berdiri di jalannya, jadi dia harus mati. Di kota suci, banyak orang tidak optimis tentang peluang Likie sementara yang lain mengejeknya. Namun, ada satu pengecualian. Itu Bajian, keturunan dari pengadilan kuno Grand Palem. Setelah mendengar provokasi agresif Likie terhadap Crimson Night Kingdom, dia bergumam pada dirinya sendiri itu benar-benar dia. Setelah bertahun-tahun, dia masih sombong dan sombong ini. Pada saat ini, dia sudah menebak siapa Likie. Berbeda dengan yang lain, dia telah melakukan petualangan ke Grand Middle Territory dan Eastern Hundred Cities ketika dia masih muda. Meskipun dia belum pernah melihat Likie, dia telah mendengar prestisinya. Kemudian, desas-desus bahwa Likie mati mulai menyebar, dan dengan demikian reputasinya menurun. Bahkan orang-orang dari kedua kerajaan itu mulai secara bertahap melupakannya. Tapi kali ini, Bai Jian bisa menebak identitas Likie setelah melihatnya di wilayah selatan. Dia tersenyum dan berkata orang gila di masa lalu masih sangat mendominasi dimanapun dia pergi. Ini akan menyenangkan kali ini. Aku ingin tahu apakah Crimson Night Kingdom akan bisa menanganinya atau tidak. Semoga, mereka tidak akan dimusnahkan seperti Tiger Hall School saat itu. Pada hari berikutnya, matahari perlahan naik. Tidak peduli waktu, kota suci tetap tidak berubah. Itu masih kuno dan serius serta penuh dengan misteri. Banyak orang menunggu dengan bersemangat apa yang akan terjadi. Semua mata tertuju pada Chi Zixian dan Likie karena mereka ingin melihat bagaimana badai ini akan berakhir. Tentu saja, mayoritas dari mereka berpikir bahwa Likie sedang mencari mati karena memprovokasi kerajaan Malam Crimson. Mereka hanya ingin melihat bagaimana dia akan mati. Itu saja. Ada beberapa manusia yang berharap bahwa Likie akan dapat melakukan perlawanan untuk menghalangi ego ras darah. Baru-baru ini, He Fengwar tidak keluar sementara Gunung Bambu Misterius tetap diam. Ini membuat momentum Blut Rache meningkat sementara ras terkuat di wilayah selatan, manusia, ditekan. Tentu saja, Chi Zixian tidak mengembalikan si Yuan Yuan pagi ini, dan dia juga tidak bersujud di depan pintu Likie untuk meminta maaf. Akibatnya, Likie secara pribadi melakukan perjalanan ke Menara Guntur dengan Ye Chuyun tepat di belakangnya. Dia sudah menjadi titik fokus saat dia meninggalkan rumah. Banyak pembudidaya pria muda sangat kesal melihat Ye Chuyun dengan patuh mengikuti di belakangnya. Pah! Seekor bunga terjebak di kotoran sapi. Aku ingin tahu apa yang dilihat master seperti kepala sekolah Ye di junior manusia ini mereka yang memuja Ye Chuyun sangat tidak bahagia. Di mata mereka, Likie sama sekali tidak layak untuknya. Dia tidak memiliki latar belakang dan juga tidak tampan. Kekuatannya kemungkinan besar juga kurang. Haha! Biarkan saja dia untuk saat ini. Itu tidak akan bertahan lama. Bahkan kepala sekolah Ye tidak akan bisa mencegahnya dari kematian. Seseorang mencibir dan berdoa agar Likie mati untuk kelompok Cizixian. Cabang Crimson Night Kingdom dibangun di lokasi terbaik di dalam kota. Menara Guntur berada di pusat daerah ini dan membuat garis silsila itu tampak seperti sebuah kastil kecil. Menara ini mengjulang tinggi ke langit. Itu adalah salah satu bangunan tertinggi di kota. Itu bisa dilihat dari jauh dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu diliputi dengan warna kuno. Seseorang bisa samar-samar melihat kilatan kilat di atas menara. Itu datang dan pergi seolah-olah menara adalah pusat badai. Legenda menyatakan bahwa menara itu dulunya adalah tempat tinggal Dewa Guntur. Yang lain mengatakan bahwa itu menghubungkan Vena Guntur dari bawah tanah ke langit. Terlepas dari asalnya, berharganya setara dengan Tiger Hill dan Platform Naga. Kaisar Abadi Cie membayar harga yang sangat tinggi kepada klan kuno untuk menara ini saat itu. Setelah beberapa generasi berbisnis, Crimson Night Kingdom mendirikan cabang besar di kota ini. Sejak itu, terus berkembang tanpa henti. Di kota yang tanahnya sepadan dengan emas, wilayah yang diperintahkan Crimson Night lebih dari cukup untuk menunjukkan kekuatan kerajaan. Dentang, ketika Likie berhasil mencapai cabang, kedua pintu baja itu perlahan terbuka. Para penjaga kerajaan tidak menghentikan Likie dan membiarkannya masuk. Konfrontasi akan segera terjadi. Banyak pembudidaya memasuki cabang untuk menonton kesenangan. Ada juga yang tetap pada jarak aman untuk menghindari masalah. Ada plaza bela diri di dalam cabang. Kiri dan kanan keduanya penuh dengan ahli Crimson Night. Mereka membiarkan energi darah mereka mengalir bebas untuk mengintimidasi orang. Para ahli dari suku dan sekte darah lainnya juga ada di sana. Jenius muda seperti Chi Tianyu juga hadir. Tanpa ragu, Chi Zixian mengundang banyak dari mereka untuk menonton persidangan ini. Kelompok yang mengikuti Likie masuk mengambil nafas dalam-dalam setelah melihat begitu banyak tembakan besar dari Blutrache. Sepertinya Chi Zixian akan keluar saat ini. Semua orang tahu bahwa persidangan seperti itu harus dilakukan dengan cara yang lebih bijaksana. Namun, Chi Zixian memanggil banyak orang. Ini membuat semua orang merasa ada yang salah. Seseorang membuat tebakan yang bagus dan bergumam, sepertinya Chi Zixian ingin menjadi raja kerajaan Crimson Night. Dia ingin membangun otoritasnya yang tidak perlu dipertanyakan lagi sekarang. Likie melihat sekeliling dan akhirnya melihat si Yuan Yuan. Dia berada di samping dan dikunci dengan belenggu seperti penjahat. Terlepas dari rantai yang dipaksakan padanya, dia masih tetap riang dan tenang tanpa menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Tidak peduli apa yang akan terjadi hari ini, dia akan menemui Maut langsung tanpa menangis atau memohon belas kasihan. Dia mungkin bukan karakter yang terkenal, tetapi dia memiliki perasaan tenang yang langka. Yang Nobely, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Dia melihatnya dan menjadi sedikit sedih. Dia dengan lembut menghela nafas, bahkan seorang pejabat yang jujur tidak akan bisa menangani masalah keluarga. Aku khawatir kamu tidak dapat melakukan apa-apa karena ini adalah urusan internal Crimson Night. 1. Pertama adalah idiom. Tujuannya adalah menyuruhnya pergi. Sebelum ini, dia masih memiliki harapan untuk kerajaan. Bagaimanapun, dia masih muridnya dan memiliki perjanjian dengan para tetua. Namun, Chi Zixian melakukan manuver beberapa orang untuk menangkapnya. Beberapa paragraf ini juga dari tingkat yang lebih tua. Ini membuat si Yuan Yuan menyadari bahwa Chi Zixian tidak akan pernah memaafkannya saat dia menuju ke puncak dia akan selamanya menjadi paku yang mencuat di mata Chi Zixian. Mata Likie menyipit setelah melihat kondisi si Yuan Yuan di penjara. Dengan tatapan tajam, dia menjawab, Di depanku, bahkan surga harus mendengarkan, apalagi urusan keluarga. Dia ingin menjawab tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Dia tidak ingin menyeretnya ke bawah, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa meyakinkannya sebaliknya. Dengan demikian, dia berhenti berbicara sehingga Likie bisa fokus menghadapi musuh. Kamu akhirnya di sini. Sebuah suara bangga terdengar. Di dasar menara Guntur adalah kursi yang dihiasi dengan pola naga. Seorang wanita duduk di tahta kekaisaran ini. Dia sangat cantik dan memikat. Sosoknya dengan gelombang melengkung adalah yang terkemuka. Dia adalah Chi Zixian, keturunan dari Crimson Knight. Tidak akan lama sebelum dia menjadi raja kerajaannya. Ada tiga pria tua di sebelah kiri dan kanannya dengan total enam paragraf berbu dilindungi. Meskipun mereka hanya paragraf biasa, yang terkuat di antara mereka adalah Paragon Era Damai. Mereka adalah karakter tingkat leluhur kerajaan. Meskipun menjadi raja kerajaan masa depan, status ini tidak cukup untuk memiliki begitu banyak paragraf yang melindunginya. Lagi pula, tidak peduli garis keturunannya, semua akan memiliki banyak kandidat. Untuk memiliki begitu banyak leluhur bertindak sebagai pelindung Dao seseorang mengharuskan mereka untuk menjadi sangat cemerlang. Tentu saja, Chi Zixian bukan tipe jenius ini. Dia memang brilian, tetapi tidak sampai batas tertentu. Alasan perlindungannya yang luar biasa sangat sederhana, dukungannya adalah Dewa Badai. Karena itu, dia memiliki posisi yang sangat menonjol di kerajaan. Baik para penonton yang datang ke sini untuk bersenang-senang dan para pakar darah yang diundang sangat mewaspadai dirinya. Tentu saja, bukan dia yang mereka takuti melainkan Dewa Badai. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Selama mereka tidak terlalu bodoh, siapapun bisa mengatakan bahwa Chi Zixian ingin membuat contoh dari Likie untuk membangun prestis sesendiri. Likie meliriknya dan berbicara, Jika kamu membiarkannya pergi sekarang, aku hanya akan melakukan hukuman ringan dan memaafkanmu. Nada yang sangat besar, Chi Zixian mendengus. Dia duduk di tempat tinggi dan menatapnya, Likie, apakah kamu tahu siapa aku? Likie terlalu malas untuk memandangnya lagi betapa lucu, kamu hanya keturunan kerajaan malam merah, namun kamu masih berpikir kamu adalah seseorang kesabaran aku terbatas. Apakah kamu akan membebaskannya, atau apakah aku harus mengambil tindakan? Paragon di sebelahnya berteriak, benda ini tidak tahu kehidupan dari kematian. Chi Zixian dengan dingin memelototinya dan mencibir Likie, untuk menggertak begitu saja di wilayah kerajaan aku, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki tiga kepala dan enam tangan? Dua, gambar dewa idiom yang terutama digunakan dengan menghina atau mengungkapkan keraguan tentang kemampuan seseorang. Aku menyimpan yang satu ini secara literal sehingga aku dapat menggunakan kata sifat lain kali. Likie menjawab, Begitukah sepertinya kamu tidak ingin melepaskannya dan ingin aku mengambil tindakan? Lepaskan dia Chi Zixian mendengus Likie, kamu berkonspirasi dengan pengkhianat untuk membunuh Crimson Night Duque dan membunuh tetua tertinggi kita. Pengkhianat harus ditarik dan dipotong sementara kamu akan menghadapi pemenggalan. Berlututlah dan akui kejahatanmu, maka kami dapat menghindarkanmu dari rasa sakit dengan memberimu akhir yang cepat. Likie tidak bisa menahan senyum. Dia dengan santai berkata semua orang telah mengatakan bahwa aku adalah orang yang sombong dengan tidak menghargai orang lain, tetapi mengapa aku merasa aku bukan orang yang sombong hari ini? Dia melanjutkan setelah malas melihat ke arahnya baiklah, karena kamu ingin aku mengambil tindakan, sudah beberapa saat sejak aku terakhir mencuci tangan dengan darah, mungkin juga melakukannya hari ini. Sebelum kamu mati, aku akan memberitahumu bahwa aku tidak hanya akan menyelamatkan si Yuan Yuan hari ini, aku juga akan memotong semua kepalamu. Jika aku masih belum puas, aku akan mengunjungi kerajaan kamu dan membunuh sampai tangan aku lelah. Mungkin kalau begitu, aku akan memaafkan kerajaanmu. Dia mengakhiri dengan ancaman ini. Haha, bisakah kamu mempercayai orang ini banyak yang tertawa setelah mendengar Likie? Bodoh sekali. Crimson Knight adalah garis keturunan Kaisar Ganda dan dapat membunuhnya dengan satu jari. Cityanyu mencibir sambil duduk di kursi kehormatan. Seorang kepala sekolah darah dari wilayah yang sama mendengus dengan dingin, junior manusia benar-benar kurang ajar saat ini. Apakah mereka pikir bumi tandus masih merupakan wilayah mereka? Hanya semut manusia namun ia masih berani memprovokasi prestisi blut race kami. Yang mulia, menurut aku, kita tidak perlu membunuh serangga ini begitu cepat. Hancurkan saja kultivasinya, putuskan anggota tubuhnya, dan hancurkan tendonnya. Kemudian ikat dia di luar kota suci sehingga orang-orang akan tahu hasil dari mereka yang menantang perlombaan darah kita. Ahli darah lain di wilayah ini dengan dingin mengucapkan, Li, dengarkan. Di atas tahta kekaisarannya, Cizixian menatap rendah ke arah Likie jangan pernah bermimpi meninggalkan tempat ini hidup hari ini. Dia mengangkat tangannya dan suara dentang muncul. Dua baris ahli dari kerajaan menghunuskan pedang mereka dengan kilau pantulan tajam yang menerangi langit. Para ahli bersenjata mengepung Likie dengan aura pembunuh yang menyebar di seluruh panggung bela diri. Itu akan datang. Para penonton dengan cepat mundur setelah melihat ini untuk menghindari terperangkap dalam baku tembak. Ye Cuyun keluar sebelum Likie. Dia melirik para ahli di sekitarnya dan berkata, Kalian semua datang bersama sehingga aku tidak perlu membuang waktu mengejar kamu. Kata-kata seperti itu membuat banyak orang kehabisan nafas. Sebelumnya, dia berdiri dengan patuh di belakang Likie sehingga orang tidak bisa merasakannya. Tapi sekarang, aura virtuas paragonnya melonjak ke langit bersama dengan energi darahnya yang melonjak penuh kehidupan dan kekuatan. Siapapun yang hadir akan merasakan tekanan. Orang-orang jenius seperti Chi Zixian dan Chi Tianyu memiliki perasaan yang sulit dijelaskan dalam pikiran mereka. Chi Zixian bangga dan menganggap dirinya sebagai yang teratas dari lima orang suci. Namun, kesenjangan itu terlihat jelas ketika Ye Cuyun melangkah keluar. Aura kuat Ye Cuyun benar-benar menaungi Chi Zixian. Dia menjadi sangat cemburu. Meskipun berasal dari garis keturunan Kaisar Ganda, dia tidak sehebat Ye Cuyun. Ini membuatnya merasa ada sesuatu yang menggigit hatinya. Kepala sekolah Ye, kamu mungkin ingin berpikir lagi. Chi Zixian dengan dingin berkata kamu tidak bisa menyeret seluruh sekolah lotus murnimu karena alasan pribadi. Ini tidak akan berakhir dengan baik untuk sekolah kamu. Ye Cuyun bertemu dengan tatapannya dan menjawab aku tahu persis apa yang akan aku lakukan. Orang yang harus mempertimbangkan kembali adalah kamu. Jangan dibutakan oleh kebodohan kamu sendiri dan dorong Crimson Knight turun ke jurang. Kamu akan menjadi pendosa kerajaan kamu. Kepala sekolah Ye, aku hanya berusaha membujukmu agar tidak hormat. Chi Zixian dengan dingin balas jangan bilang aku tidak memperingatkanmu sekali bencana menimpa sekolahmu. Ye Cuyun memotongnya jangan bertindak seolah-olah kamu adalah seseorang yang dapat berbicara dengan aku dengan setara. Biarpun kamu menjadi Crimson Knight Royal Lord, tanpa menjadi teladan, kamu masih junior sebelum aku. Ekspresi Chi Zixian berubah masam setelah mendengar ini. Ye Cuyun mempermalukannya di depan semua orang. Ini lebih dari sekadar menantang otoritasnya. Kepala sekolah Ye, kamu bertindak terlalu jauh. Paragon yang melindungi Chi Zixian menyelam malam merah kami menunjukkan beberapa pertimbangan kepadamu. Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Ye Cuyun memotongnya lakukan apa yang Broter Li katakan dan lepaskan dia dan akui kesalahanmu, atau bertarung sampai akhir dan binasa. Pilihan ada padamu. Sepertinya kamu benar-benar percaya diri padanya. Semua enam paragraf memelototinya dengan agresif. Di mata mereka, tidak ada yang diizinkan untuk mempertanyakan otoritas kerajaan mereka. Lalu ke enam leluhur itu bisa bersatu. Pertarungan kami berakhir dengan tiba-tiba terakhir kali dan aku tidak mendapat kesempatan untuk melihat hukum Kaisar Agung kamu. Ye Cuyun dengan tegas menantang enam paragraf. Kata-kata seperti itu mencekik kerumunan. Mereka terlalu mendominasi. Itu paragon berbudiluhur pertama dari generasi muda, layak menjadi jenius umat manusia kita. Darah seorang ahli manusia mulai mendidih setelah mendengar tantangan ini. Enam paragraf saling melirik dengan cepat. Mereka mengungkapkan kilatan pembunuh yang mengerikan di mata mereka. Tanpa ragu, mereka ingin membunuh Ye Cuyun. Meskipun posisinya bermasalah, kerajaan malam krimson tidak takut dengan purai lotus skull. Likie tersenyum dan berkata Cuyun, Aku akan menangani masalah kecil ini sebelum orang benar-benar berpikir aku suka bersembunyi di belakang punggung wanita. Ye Cuyun hanya melirik para ahli sebelum mundur di belakangnya. Likie naik panggung dan langsung berbicara dengan Cizixian Aku tidak punya niat untuk membunuh di dalam kota suci, tetapi karena itu adalah keinginan kamu, aku akan menjadi besar. Dengan hanya kamu sendiri Cizixian mendengus dengan jijik jika Ye Cuyun tidak bergabung, aku bisa menghancurkan siapapun sepertimu dengan satu tangan. Dalam sepersekian detik, sebelum ada yang bisa bereaksi, Cizixian tiba-tiba berhenti berbicara. Adegan ini sepertinya berlangsung selamanya. Mereka melihat sebuah tangan terangkat tinggi, mencengkram leher Cizixian, membuatnya tampak seperti bebek yang tak berdaya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali sementara matanya memutih. Bang, waktu akhirnya mulai mengalir lagi. Para ahli yang memblokir Likie sebelumnya semuanya dikirim terbang di udara sambil menyemburkan darah kemana-mana. Mereka tidak lagi bernafas saat mereka menyentuh tanah. Seluruh proses ini, dari pengiriman para ahli ke tersedak Cizixian, semua terjadi dalam sekejap mata. Banyak yang tidak bisa melihat apa yang terjadi. Hanya virtuas Paragon yang mampu mengikutinya namun, kenam pelindungnya tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk membantunya. Itu tak terbayangkan cepat. Likie dengan santai berkata, ya, menghancurkan dengan satu tangan, sayangnya, korbannya adalah kamu dan bukan aku. Junior, apa, apa yang kamu lakukan? Salah satu paragraf berteriak jika kamu menyentuh sehelai rambutnya, kerajaan kita akan membiarkan kamu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kenam takut memecahkan vas dengan mengejar tikus. Mereka ingin membantu tetapi takut Likie bereaksi dengan mencekiknya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuh sehelai pun rambutnya, aku tidak tertarik pada itu. Likie tidak repot-repot melihat ke enam paragraf aku hanya ingin menambahkan sedikit kekuatan untuk menghancurkannya, leher. Sambil berjuang untuk bernapas, Cizixian berteriak dengan gemuruh, Jika, kamu, bunuh aku, si Yuan Yuan, akan mati. Benar saja, belenggu di tubuh si Yuan Yuan mengencang setelah ancamannya, menyebabkan si Yuan Yuan mengerang. Meskipun dia tidak berteriak keras, ekspresinya membuatnya jelas bahwa dia dalam kesakitan yang luar biasa. Mengancam aku mata Likie menyipit saat dia mengencangkan genggamannya. Mata Cizixian menjadi merah sementara anggota tubuhnya berkedut. Bas, saat hidupnya tergantung pada seutas benang, menara guntur tiba-tiba bergetar. Sebelum ada yang tahu apa yang sedang terjadi, Cizixian jatuh ke tanah dengan suara keras. Cizixian terbatuk dengan keras sambil merasakan lehernya sendiri. Dia berjuang untuk bangun. Pada saat yang sama, enam paragraf dengan cepat mengelilingi Cizixian untuk mencegah Likie menangkapnya lagi. Teman muda, ini bukan tempat di mana kamu dapat melakukan sesukamu. Sebuah suara tua datang dari menara guntur setelah Cizixian nyaris tidak berhasil bertahan hidup. The Thunder Tower Lord, seseorang berseru setelah mendengar suara tua ini. Semua orang di sini terkesiap, terutama para ahli dari Blutrache termasuk bangsawan kerajaan dan Tuan Sekte. Seseorang bergumam ini akhirnya menarik perhatian Tuan Menara. Huff, bocah ini selesai sekarang. Cizixian merayakan. Dia gemetar setelah melihat Likie mencengkeram leher Cizixian dalam sekejap. Dia pikir bocah itu terlalu menakutkan dia tidak memperhatikan bahwa Likie hanya menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Dia merasa putus asa setelah melihat kecepatan mengerikan Likie, tapi sekarang, penguasa menara telah muncul, ini mengubah seluruh situasi dan membuat orang menyadari bahwa kematian Likie semakin dekat. Tuan Menara dikabarkan menjadi salah satu leluhur paling kuat dari Crimson Knight. Dia telah menjaga menara selama bertahun-tahun. Sebenarnya tidak ada yang tahu sudah berapa lama dia di sini. Satu-satunya hal yang diketahui orang adalah sangat sedikit yang bisa melihatnya. Bahkan Cizixian, keturunan mereka, tidak dapat dengan mudah mendapatkan audiensi dengannya. Tapi sekarang, penguasa menara bergerak untuk menyelamatkan Cizixian dari Likie. Semua orang menyaksikan dengan sangat cermat pada saat ini mereka tidak mau ketinggalan detail terkecil. Bocah manusia pasti sudah mati. Seorang ahli darah dengan kejam tertawa terbahak-bahak. Dia bersemangat menunggu Likie mati untuk Tuan Menara. Hanya Likie tetap acuh-ta'acuh di panggung bela diri. Dia perlahan-lahan duduk di atas tahta kekaisaran dan tersenyum Tuan Menara guntur, aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk memiliki gelar ini. Masa memberi aku gelar ini? Tuan Menara menjawab teman muda, aku melihat bahwa kamu adalah seorang jenius yang langka. Kali ini, akui saja kesalahanmu pada kerajaan kami dan kami akan membiarkan semua ini pergi. Bagaimana dengan itu? Semua orang terkejut mendengar ini. Mereka semua berasumsi bahwa Tuan Menara akan membunuh Likie. Siapa yang akan berpikir bahwa Tuan Menara akan memaafkannya dengan mudah? Likie dengan santai menjawab sambil bersantai di atas tahta sedikit menarik. Crimson Knight akhirnya menghasilkan orang yang cerdas. Meskipun kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Menara guntur, kerajaan itu benar untuk membiarkan kamu menjaga menara karena kebajikan visi kamu. Kata-kata arogan seperti itu mengejutkan para penonton. Tapi tentu saja, persepsi penguasa menara jauh melebihi para ahli biasa. Setelah melihat kecepatan Likie, dia segera tahu bahwa Likie sedang melatih soaring imortal-imortal. Di sembilan dunia, siapapun yang bisa mengolah tubuh abadi akan menjadi karakter yang tak terduga. Teman muda, Crimson Knight Kingdom dengan tulus ingin membiarkan ini pergi. Akui saja kesalahanmu dan biarkan murid kami kembali, maka semuanya akan berakhir. Tuan Menara berbicara. Tidak, C. Zixian menyela dengan nada serius leluhur. Lelaki ini dan P3L4 cur berkonspirasi untuk membunuh para murid kita. Mereka tidak bisa dimaafkan. Tanpa membunuh mereka, kita tidak bisa menenangkan kemarahan di hati para murid kita. Leluhur, murid ini diminta oleh Dewa Badai Leluhur untuk mengadili mereka untuk mendapatkan keadilan bagi tetua tertinggi dan duke malam merah. Tolong bantu aku untuk menjatuhkannya. C. Zixian akhirnya mendapatkan kembali momentum agresifnya. Begitu penguasa menara keluar, bahkan enam paragraf tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Meskipun mereka dari tingkat leluhur juga, ada perbedaan besar antara mereka dan penguasa menara. Mereka hanya junior-junior dibandingkan dengannya. Di antara mereka, hanya C. Zixian yang berani bertindak tanpa rasa takut karena pendukungnya, Dewa Badai, tidak takut pada Dewa Menara Guntur. Tuan Menara tidak menanggapi, menyebabkannya terlihat kaku. Dia tidak punya pilihan selain menindaklanjuti dalam situasi genting ini. Jika dia tidak bisa membunuh Li Kie dan si Yuan Yuan, maka semua usahanya akan sia-sia. Sejujurnya, tidak ada penyelamatan kerajaan ketika mereka memilih keturunan seperti kamu, seseorang yang bodoh sampai tingkat yang tidak manusiawi. Sungguh luar biasa bahwa kamu bahkan berhasil mencapai posisi kamu. Li Kie menatapnya dan tersenyum. C. Zixian dengan sungguh-sungguh berbicara binatang kecil, serahkan sekarang atau aku akan membunuh celaka ini. Dengan itu, pedang dengan aura dingin diletakkan di leher si Yuan Yuan. Satu, ini tidak jelas. Aku tidak tahu apakah dia yang meletakkan pedang di leher si Yuan Yuan atau orang lain. Ye Chuyun mengambil langkah maju dengan sikap serius, berniat untuk menyelamatkan si Yuan Yuan. Namun, C. Zixian mencibir Ye Chuyun, jangan mencoba sesuatu yang lucu. Belenggu padanya adalah harta yang luar biasa. Sentuh dia dan dia akan digiling sampai habis. Ye Chuyun segera berhenti, tidak berani melakukan gerakan yang ceroboh. Cukup, suara dingin muncul. Seseorang menginjakan kaki di daerah itu dan memerintahkan lepaskan dia lalu berlutut. Semua orang dikejutkan oleh pendatang baru ini. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun putih. Dia memiliki topeng yang menyembunyikan wajahnya dan memancarkan aura sedingin es. Orang ini datang entah dari mana dan memerintahkan C. Zixian membuat kerumunan bingung. Tidak ada yang mengenali siapa dia atau mengapa dia tiba-tiba memberikan perintah. Tentu saja, hanya Lee Kie yang mengenali orang ini. Dia adalah Intermatron, salah satu dari empat Skymatron of the Blue Trache. Siapa kamu? C. Zixian dengan dingin bertanya kamu bukan orang yang menembak di sini. Oh, sebelum C. Zixian selesai, tangan Intermatron mengulurkan tangan dan meniupnya, menumpahkan darahnya. Jangan menyakitinya. Enam paragraf berteriak dan menyerang Intermatron pada saat yang sama. Namun, sipir itu tidak perlu melihatnya. Dengan satu gerakan, langit di langit kehilangan kecemerlangannya. Dunia dan jalinan ruang dan waktu terpengaruh. Enam paragraf terpesona dalam sekejap karena tidak ada yang cocok dengannya. Dentang. Tubuh Matron itu berkedip. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi belenggu di tubuh si Yuan Yuan tidak dikunci dan jatuh ke tangannya. Dia menyingkirkan belenggu itu dan berkata kami tidak memberikan harta ini kepadamu saat itu sehingga kamu bisa menggunakannya untuk menyegel murid-murid darah. Chi Zixian dan enam paragraf akhirnya merangkak naik. Mereka berdua marah dan takut mereka tidak tahu siapa pendatang baru ini atau mengapa dia begitu kuat. Dia menatap murid darah di sini dan dengan dingin berbicara, murid darah, berlutut dan menyapa, lalu pergi dengan cepat. Orang-orang di sini saling melirik kebingungan karena tidak ada yang tahu siapa dia. Ngaunya, meskipun kamu sangat kuat, membuat kami, murid-murid darah, berlutut di depan kamu terlalu banyak. Chi Tianyu berdiri dalam protes kami dari ras darah tidak begitu mudah diintimidasi. Ini adalah kehormatanmu. Suara lemah keluar, sebuah tandu besar muncul, para pembawanya semua paragon berbudiluhur. Pertunjukan seperti itu mengejutkan banyak orang. Paragon bertindak sebagai pembawa. Seberapa bergensi dan mulia ini bahkan Dewa Raja tidak akan menikmati perlakuan ini. Sementara semua orang masih menebak identitas orang yang berada di tandu, gerbang menara guntur terbuka dan seorang lelaki tua melangkah keluar. Dia memiliki rambut beruban dengan energi darah yang layu. Namun, dia memancarkan kehadiran yang akan menyebabkan paralaks gemetar. Totem melayang di sekitarnya, menciptakan penampilan yang sangat seperti Dewa. 2. Berbicara tentang kata ini sedikit dengan Guan Zhong dan Yao. Masalah dengan kata ini adalah asosiasi visual yang berat dengan tiang totem untuk pembaca bahasa Inggris. Beberapa kata lain untuk meringankan masalah ini adalah rune, simbol, glips, sigils. Pada akhirnya, totem disimpan karena definisi bahasa Inggris masih cocok meskipun gambar berpotensi menyesatkan. Thunder Tower Lord, seseorang berseru setelah mengenali pria tua ini. Sangat sedikit orang yang dapat bertemu dengannya, apalagi layak menerima sambutan pribadinya. Tuan menara dengan cepat tiba di depan tandu dan bersujud di tanah aku tidak tahu Ancestor datang ke sini secara pribadi. Junior ini tidak menyambut kamu tepat waktu, maafkan aku. Bahkan Tuan menara berlutut di tanah, pemandangan ini mengejutkan semua orang. Ancaman yang membayangi merasuki pikiran kerumunan pada saat ini. Semua murid darah di sini, termasuk Chitianyu, merasakan kaki mereka menyerah. Mereka semua berlutut di tanah dan tidak berani melakukan hal bodoh. Bangkit, suara di dalam tandu keluar. Tuan menara akhirnya berdiri bersama dengan para murid darah yang hadir. Meskipun tidak ada yang tahu siapa yang berada di dalam tandu, mereka tidak berani bertanya. Bahkan keberadaan seperti penguasa menara harus berlutut, jadi bagaimana mungkin orang lain berani berbicara? Yang Nobel Li, bagaimana kalau melepaskannya suara itu bertanya. Semua orang menahan napas pada saat ini dan memandang Likie. Mereka terkejut dan takut, hanya siapa Likie ini mengapa sosok misterius ini bersikap sangat sopan padanya. Biarkan saja Likie tetap duduk di atas tahta kekaisaran dan berkata hanya darah yang bisa menyelesaikan ini. Jika dia melakukan bunuh diri, maka aku bisa menyelamatkan Crimson Night Kingdom. Dengan itu, dia menatap Chizixian. Ekspresi Chizixian dengan cepat berubah dan dia harus mengambil beberapa langkah mundur. Dia akhirnya merasa takut. Yang Nobel Li, maukah kamu menyelamatkan murid kerajaan kita Tuan Menara dengan cepat memohon kami bersedia menebus kesalahan. Tidak peduli apa, Chizixian masih keturunan utama mereka. Kematiannya di sini akan sangat merugikan prestis semereka. Kamu salah. Likie menggelengkan kepalanya, mereka yang berani bermanufar melawan bangsaku harus membayar dengan darah. Amendemen sederhana tidak akan dilakukan. Dia menatapnya dan berkata apakah kamu akan melakukannya sendiri, atau aku harus membantumu jika kamu melakukannya, aku akan memaafkan orang-orang di sekitar kamu. Chizixian dipenuhi dengan kecemasan. Dia adalah keturunan kerajaan, keberadaan yang tinggi dan di atas. Tapi sekarang, dia hanyalah serangga di mata Likie. Aku, aku, aku adalah penguasa Crimson Night di masa depan. Nenek moyang aku adalah Dewa Badai. Dia mundur beberapa langkah sambil berteriak. Dia memasang penampilan yang kuat meskipun gemetaran di dalam. Kerumunan dengan penuh semangat menunggu untuk melihat bagaimana Likie akan berurusan dengan Chizixian. Tidak peduli apa, mereka masih sangat takut ketika dia membesarkan Stormgat. Siapa yang tidak takut dengan Putri Kaisar Abadi Chen Sui? Aku sudah cukup mendengar tentangnya, Likie menggelengkan kepalanya. Aku tidak peduli dengan Dewa Badai ini atau apapun. Selain itu, tidak ada yang bisa mengancam aku. Bukan Dewa-Dewa Vixen ini, dan juga bukan ayahnya. Kamu, Chizixian masih mencoba untuk mempertahankan Fron yang kuat meskipun dia takut jika, jika kamu membunuhku, nenekku tidak akan memaafkanmu. Kamu benar-benar mengecewakanku dengan perjuanganmu. Kamu bahkan tidak memikirkan orang-orang yang dekat dengan kamu sebelum mati. Likie perlahan berdiri dari tahta Kekaisaran. Yang Nobel Li, Tuan Menara ingin memohon padanya. Likie melambaikan tangannya dengan acu dan berkata, tidak perlu memohon padanya. Aku akan jujur, aku tidak akan memberi kamu wajah apapun. Aku juga tidak akan memandang kakek tua ditandu, apalagi kamu. Kerumunan tertegun setelah mendengar kata-kata yang sangat sombong ini. Siapa Lord Menara Guntur dan keberadaan misterius tapi Likie masih berani berbicara tanpa peduli pada mereka. Dia memandang Cizixian yang bertingkah tangguh meski takut. Enam paragraf masih melindunginya. Mereka tidak akan pernah membiarkannya menyakitinya. Li, Li, jika kamu tidak keberatan, perseteruanmu dengan Crimson Knight berakhir di sini. Cizixian berteriak kami tidak akan mengejar pembunuhan murid-murid kami lagi. Kamu akhirnya mengerti, tapi sudah terlambat. Likie dengan lembut menggelengkan kepalanya. Si Yuan Yuan ragu-ragu sejenak dan berbicara atas nama Cizixian juga yang Nobel, Sister Cisenior akan belajar dari kesalahannya, tidak ada yang lebih baik dari Yuan Yuan, meskipun kamu mengikutiku, tidak ada yang bisa melewati garis bawahku. Permohonanmu tidak ada gunanya. Dia memotongnya. Si Yuan Yuan hanya bisa menghela nafas, tidak mengatakan apa-apa lagi. Berhenti. Enam paragraf berteriak ketika Likie mendekat. Dalam sekejap mata, aura mereka melonjak dengan lapisan kekuatan kekaisaran dari hukum mereka, tampaknya bertujuan untuk menekan Likie. Dengan hanya kalian berenam Likie tertawa kecil dan menyipit. Pikirannya terbuka dan pancaran terang keluar. Boom! Sebelum ada yang tahu apa yang sedang terjadi, gemuru guntur keras bergema dari puncak menara guntur, seolah-olah kolam petir di atas telah meledak. Cekrekek! Baut petir jatuh dari atas dan meledak. Kerumunan masih dalam keadaan pingsan. Mereka mendengar suara ledakan pada saat berikutnya, Cizik Sian, enam paragraf, dan sisa murid dari Crimson Knight semuanya jatuh ke tanah, mata mereka masih terbuka lebar. Bahkan pada saat-saat terakhir, mereka tidak percaya atau tahu alasan mengapa mereka mati. Itu semua terjadi terlalu cepat. Petir di bagian atas menara melesat seperti panah dan menembus dada mereka, menjepit mereka ke tanah. Gumpalan asap hijau melayang di udara sementara aroma sesuatu yang membakar meresap ke panggung bela diri, hampir seperti seseorang sedang memasak. Namun, tidak ada yang mau mengeluarkan air liur dari bau ini, mereka malah ingin muntah. Lord of the Thunder Tower, bukan gelar sembarang orang dapat memiliki. Likie bahkan tidak bisa menatap. Dia dengan acuh-ta'acuh mengatakan ini kemudian berbalik untuk memasuki menara. Semua orang terpesona pada saat ini. Bahkan Tuan Menara terguncang. Dia disebut penguasa menara oleh orang lain dan telah melindungi tempat ini selama beberapa generasi. Dapat dikatakan bahwa dialah yang paling memahami menara. Sayangnya, dia masih tidak bisa mengendalikan menara seperti yang dilakukan Likie barusan. Orang asing seperti Likie, yang datang ke sini untuk pertama kalinya, mengendalikan misteri negeri ini dengan begitu mudah, ini terlalu menakutkan dan tidak masuk akal. Banyak orang tersentak dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Salah satu dari mereka bergumam, Lin Tianti adalah yang tertinggi dan dia mengambil satu malam untuk mengungkap misteri guntur. Likie, berapa lama dia di sini dia bahkan tidak memanjat menara namun dia sudah bisa mengendalikan petir. Tuan-tuan, sudah waktunya untuk pergi. Tuan menara tenang dan mengangkat suaranya. Pada saat ini, baik penonton dan ahli dari Blut Rache diundang oleh Cizixian diam-diam pergi tanpa komentar. Cityanyu pucat dan memiliki ekspresi jelek. Dia juga pergi bersama kelompok. Padahal, dia bukan satu-satunya. Deskai Biring Monarch juga cukup terkejut. Meskipun dia diundang juga, dia memilih untuk menonton dari kejauhan. Hasil ini membuatnya benar-benar kehabisan kata-kata. Likie persis seperti legenda. Bai Jian juga menonton dari jauh. Dia berkomentar, hanya kematian yang menunggu orang-orang yang menentangnya. Dia adalah seseorang yang bertemu dewa, mengubur dewa bertemu iblis, kubur iblis. Satu, mengubur di sini berarti menipu, merencanakan. Tuan menara mengangkat kepalanya untuk melihat menara juga. Dia merasa bahwa menara yang dia jaga selama bertahun-tahun ini tiba-tiba menjadi sangat jauh. Seolah-olah dia tidak belajar apa-apa tentang itu selama ini. Suara ditandu perlahan berkata masuklah. Bagian atas menara tampaknya merupakan dunia yang berbeda. Orang bisa melihat kolam guntur yang begelombang dengan petir menari di sekelilingnya. Itu adalah dunia petir. Likie diam-diam duduk di kursi master dan menutup matanya. Poser yangnya tampak begitu alami dan di rumah. Pada detik ini, dia adalah penguasa menara guntur. Hanya dia yang memenuhi syarat untuk duduk di sana. Hanya dia yang memenuhi syarat untuk mengendalikan menara ini. Namun, aura yang dia berikan jauh lebih dari itu. Jangkauannya tampaknya meluas melampaui menara. Tidak berhenti sampai dia memahami semua sembilan dunia juga. Dia memberikan ilusi bahwa dunia akan menjadi gelap ketika matanya tertutup. Dan dunia akan menjadi cerah ketika matanya terbuka. Ye Chuyun dan si Yuan Yuan berdiri di belakangnya dalam diam. Tandar Tower Lord mengikuti tepat di belakang Tandu. Matron musim dingin juga ada di sana. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Likie dengan dingin seolah dia ingin melihat menembusnya. Luar biasa. Setelah Tandu diletakkan di tanah, suara di dalam memuji untuk dapat mengolah Sunset Glow Scripture ke tingkat ini. Hanya Kaisar Immortal Chiyue saat itu yang memiliki penguasaan yang lebih besar. Orang itu memuji si Yuan Yuan. Tentu saja, dia terkejut menerima pujian seperti itu juga. Pemimpin Tandu berbicara, apa yang salah dengan Crimson Night Kingdom kamu ini memiliki benih yang begitu bagus, namun itu tidak membawanya ke tanah asalnya dan hanya mengirim sampah. Tuan Menara merasa sangat canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia tersenyum kecut sebagai tanggapan leluhur. Aku tidak bertanggung jawab atas Crimson Night saat ini. Huff, Putri Chen Sui, kan dia idiot gila, Tuan itu mendengus. Tuan Menara tidak punya jawaban. Dia tidak setuju dengan perilaku Storm God, tetapi dia memiliki kekuatan absolut di Crimson Night. Tidak mudah untuk berhadapan dengannya. Tingkat penguasaan Kitab Suci Cahaya Matahari Terbenam ini, hem, bahkan jika dia tidak bisa menjadi eksistensi seperti Kaisar Abadi Chiyue, masa depannya masih cukup menjanjikan. Calon tipe ini harus dikirim ke tanah pijakan untuk pelatihan. Tanpa ragu, Master Tandu itu menyukai si Yuan Yuan. Li Qiyue membuka matanya dan dengan acu berkata, Sayangnya, kamu satu langkah terlambat. Dia adalah salah satu bangsaku sekarang. Kalau begitu dia masih dianggap seseorang dari dasar. Tuan itu tidak marah dan memeluk si Yuan Yuan dengan sangat hormat. Li Qiyue tidak merespons. Dia menatap Tuan Menara dan berkata sepertinya Kaisar Abadi Chiyue dan Kaisar Abadi Chen Sui telah sedikit merusak menara ini. Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Tuan Menara tersenyum. Dia sangat ingin tahu tentang Li Qiyue dan mengapa leluhur tua dari tanah purba begitu sopan kepadanya. Ada beberapa hal yang tidak dapat diubah, bahkan oleh Kaisar Imortal. Li Qiyue tersenyum dan dengan lembut menggelengkan kepalanya tanpa peduli. Pada awalnya, Menara Guntur tidak seperti ini. Itu memiliki koneksi besar dengan daerah ini. Kemudian, Ming Kuno membangun menara ini di atas fondasi yang sudah mapan. Setelah kehancuran mereka, Li Qiyue menghabiskan banyak upaya untuk membiarkan generasi Kaisar Imortal masa depan menciptakan kembali menara ini. Ini membawa arti penting bagi kota suci. Sampai batas tertentu, selama menara tetap berdiri, kota itu tidak akan bisa dihancurkan. Umat manusia bisa berlanjut karena ini juga. Ketika Kaisar Abadi Chiyue membeli menara ini, ia harus membayar harga setinggi langit bahkan untuk seorang Kaisar. Meskipun demikian, dia masih bersedia membayarnya. Li Qiyue tertawa kecil sambil melihat tandu tua. Dia meluruskan posturnya dan berkata, Jadi sepertinya kamu datang sendiri. Dasar utama kamu memang bertindak dengan itikat baik. Keberadaan di dalam menjawab kamu tahu siapa aku suaranya lemah, namun membawa gengsi yang menakjubkan. Li Qiyue tidak bisa menahan tawa pada tanggapan ini orang lain mungkin tidak tahu siapa kamu, tetapi siapa lagi yang memiliki bau sapi di tanah primitif di samping kamu. Beraninya kamu. Bahkan matron musim dingin merengut dan menatap Li Qiyue. Li Qiyue bertemu dengan tatapannya dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya untuk berkata gadis, Aku selalu sombong di sembilan dunia. Lagi pula, kaulah yang ingin meminta bantuanku, bukan sebaliknya. Dia berhenti sebentar dan tersenyum, Aku sebenarnya orang yang sangat ramah. Kalau tidak, terlepas dari apakah aku merasa sombong atau tidak, tidak ada dari kalian yang bisa berdiri di depanku. Kata-kata seperti itu membuat penguasa menara sedikit berkeringat. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Li Qiyue masih berbicara dengan sikap sombong meskipun tahu siapa yang berada di tandu. Orang lain akan dilanda ketakutan dan berlutut setelah mengetahui siapa orang itu. Yang nobly, kepercayaan diri adalah suatu kebajikan. Namun, terlalu banyak ego dapat menyebabkan kehancuran. Tuhan di dalam berbicara dengan datar. Kamu salah di sana. Li Qiyue dengan lembut menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah egois. Blutbull Godfin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku telah melampaui batas aku? Tuhan menara melompat dari keterkejutan lagi. Tidak ada yang berani menyebut judul eksistensi di tandu seperti ini. Tetapi Li Qiyue tidak peduli. Kesombongan seperti itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bahkan jantung Ye Chuyun berdetak kencang. Si Yuan Yuan, di sisi lain, tidak tahu siapa Blutbull Godfin itu. Ye Chuyun, sebagai kepala sekolah dari sekolah Lotus Murni, telah mendengar legenda sebelumnya. Blutbull Godfin adalah eksistensi tertua di dalam Blut Rache dan dikabarkan sebagai Godfin sejati, bukan dewa palsu yang memiliki hak sendiri. Belum lagi generasi muda dalam perlombaan darah, tidak banyak ahli yang tahu keberadaannya bahkan di dalam suku. Hanya master sejati seperti Thunder Tower Lord yang tahu tentang dia. Dia dikatakan memiliki kontrol penuh dan otoritas tertinggi dalam ras darah. Mengenai seberapa kuatnya dia, bahkan Thunder Tower Lord tidak akan mampu menjawab pertanyaan ini dengan jelas. Ini karena Godfin telah mengajar Kaisar Abadi Chen Sue sebelumnya. Cukup mendominasi. Godfin di dalam tidak menjadi marah. Dia perlahan membalas, tapi kamu harus tahu bahwa kamu tidak terkalahkan meskipun kamu telah mendapatkan warisan di dalam kolam darah. Tuhan menara kehilangan suaranya saat berseru warisan kolam darah. Dia menatap Likie dengan takjub kemudian melirik matron musim dingin. Setelah melihat ekspresi mereka, dia menyadari bahwa ini adalah kebenaran. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Jika Likie mendapatkan warisan itu, bukankah itu berarti dia telah menjadi pembesar darah? Seorang manusia yang menjadi blood for a father of the blood race sungguh tak terduga. Tuhan menara tidak mengerti mengapa kolam darah akan memilih manusia untuk menjadi leluhur baru. Likie tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan kamu sangat meremehkan aku. Dalam batas-batas menara guntur, aku adalah penguasa sejati. Bahkan tanpa warisan kamu, aku masih bisa membunuh dewa dan iblis. Apakah kamu ingin mencoba? Blood Bull Godfin. The Intermatron dengan dingin menyatakan, apakah kamu pikir kamu seorang kaisar abadi? Dia membalas bahkan jika aku bukan satu, seorang immortal emperor masih harus menempuh jalan panjang di sekitar aku di dalam kota suci. Tuhan menara menjadi mengendur. Semakin Likie berbicara, semakin keterlaluan dia jadinya. Untuk bahkan memandang rendah kaisar imortal, mungkinkah ada orang yang lebih gila darinya di dunia ini meskipun penguasa menara tidak memandang Likie dengan jijik, dia masih merasa bahwa kata-kata ini terlalu sombong. Terus terang, itu hanya membual. Aku belum pernah mendengar kata-kata seperti itu dalam waktu yang lama. Sang Dewi hanya bergumam pada dirinya sendiri. Karena Yurbulhet ada di sini secara pribadi, itu jelas menunjukkan bahwa kamu datang dengan niat baik. Likie sangat puas dengan sikap Gadvin itu. Dia dengan lembut mengangguk, baiklah, kita bisa bicara sendiri. Sang Dewi merenung sejenak sebelum memesan bawa aku masuk. Dengan itu, para lelaki membawa peti mati tua dari tandu. Itu benar-benar merah darah, seolah peti mati itu menyegel darah abadi. Sebuah glos berdarah menyelubungi peti mati dan menciptakan banyak gambar aneh. Ada phoenix terbang dan naga bersenandung. Bintang-bintang juga jatuh dari langit. Samar-samar orang bisa melihat sosok di dalam peti mati ini. Sosok ini berbaring diam-diam, tetapi tidak ada yang bisa melihat penampilan mereka yang sebenarnya. Peti mati abadi yang menakjubkan. Likie harus memuji setelah melihat peti mati itu, jika itu bukan karena pertimbangan untuk pemeliharaan, aku sudah akan merebut peti mati ini. Tidak mudah untuk bertemu seseorang yang memiliki selera cerdas seperti itu. Kata-kata Likie sangat kasar, tetapi Sang Dewi sama sekali tidak keberatan. Sebaliknya, dia tampaknya menganggapnya sebagai pujian. Apresiasinya tidak berdasar. Peti mati abadi ini memiliki asal-usul yang menghancurkan surga. Itulah alasan mengapa dia bisa tidur di sini dari satu generasi ke generasi lainnya. Peti mati ini melemahkan erosi waktu ke level terendah. Gadvin memerintahkan kalian semua, pergi. Penguasa menara secara alami tidak akan berani mengatakan tidak dan segera pergi bersama dengan pembawa tandu. Bahkan kaisar abadi Chen Suei hanya seorang junior sebelum Sang Dewi, apalagi dia. Intermatron hanya menatap Likie untuk terakhir kalinya sebelum pergi juga. Likie dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Baik si Yuan Yuan dan Ye Chuyun keluar setelahnya. Percakapan pribadi antara mereka berdua berarti bahwa ini bukan masalah sepele. Itu melibatkan rahasia yang tidak diizinkan diketahui orang lain. Jika kamu mau, aku bisa membiarkan kamu memerintah Blut Rache dan mendapat dukungan penuh. Aku percaya bahwa kamu pasti akan menjadi kaisar abadi yang brilian. Gadvin berbicara ketika hanya mereka berdua yang tersisa. Likie menggelengkan kepalanya, Tidak, kamu salah mengerti niat aku. Bahkan tanpa perlombaan darah, aku masih akan menjadi kaisar abadi yang paling cemerlang di sepanjang ribuan tahun. Aku ingin berbicara dengan kamu sendirian, tetapi tidak tentang masalah nenek moyang darah. Likie berhenti sejenak sebelum melanjutkan tentu saja, jika kamu atau perlombaan darah menganggapnya perlu, aku masih bisa menjadi pembesar darah kamu. Itu masih mudah dan mudah, tetapi aku tidak ingin memerintahkan ras darah. Sang Dewi merenung sejenak sebelum bertanya lalu apa yang kamu inginkan. Likie tersenyum dan menjawab perlahan, apa yang aku inginkan sangat sederhana. Bila perlu, aku ingin kamu terwujud. Ambil item itu dari blood racemu dan gunakan kekuatanmu untuk bertarung demi aku. Itu tidak mungkin. Gadvin tersenyum bahkan ketika kaisar abadi Chen Sui bersaing untuk kehendak surga tahun itu. Aku masih tidak keluar untuk melindunginya. Tidak mungkin aku akan ada untukmu. Aku dapat membantu kamu, tetapi aku tidak akan terbentuk. Gadvin itu terlalu penting bagi ras darah. Dia adalah jiwa mereka. Di luar nenek moyang legendaris, tidak ada yang memiliki kepentingan lebih besar bagi ras darah selain dirinya. Aku tahu alasan kamu untuk terus hidup. Likie tersenyum kamu terus berjuang dengan nafas terakhir kamu sampai sekarang untuk mencegah orang yang jatuh melihat sinar matahari lagi. Kamu takut bahwa blood raci akan turun ke kehancuran mereka dan menjadi hampa dari sinar matahari. Siapa kamu? Sang Dewi mengangkat suaranya setelah mendengar ini. Pembicaraan pribadi ini harus menunjukkan niat baik aku dalam membahas masalah ini. Likie dengan serius berkata dalam perlombaan darah, kamu dikenal sebagai guru Dao Kaisar Imortal karena Kaisar Abadi Chen Sue adalah murid kamu. Namun, jujur saja, kamu tidak memenuhi syarat untuk gelar ini. Dia melanjutkan dengan perlahan, kamu seharusnya sudah mendengar juga. Di semua ribuan tahun, hanya satu orang yang memenuhi syarat untuk disebut guru Kaisar Abadi. Dan orang itu adalah aku. Saat Likie selesai berbicara, peti mati abadi dengan keras bergetar. Tidak ada keraguan bahwa bahkan keberadaan seperti Sang Dewi pun terkejut dengan ini. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang dimaksud Likie, tetapi Gadvin mengetahui rahasia informasi tersebut dan memahami maksud Likie. Aku seharusnya memikirkan ini lebih awal, Gadvin bergumam aku seharusnya menyadari ini ketika Raja Naga Hitam mencabik-cabik Imortal Emperor Tas Heaven's Will. Dia tidak ingin bersaing untuk kehendak surga dengan Kaisar, dia melakukannya untuk kamu, yang mulia gelap gagak. Sejak zaman kuno, bahkan nenek moyang besar yang tahu keberadaan di balik tirai harus memanggilnya yang mulia. Di sisi lain, mereka yang berani menyebut Likie gagak terkutuk adalah semua keberadaan abadi. Setelah beberapa saat, Gadvin akhirnya kembali dari kebingungannya dan berbicara yang mulia belum mengungkapkan diri kamu untuk generasi sekarang. Suatu kehormatan melihat kamu hari ini. Meskipun Gadvin adalah jiwa dari Blutrache, eksistensi yang sangat luar biasa, dia hanya seorang junior sebelum guru sebenarnya Kaisar Imortal, The Dark Crow. Bahkan Kaisar yang lebih tua hanyalah junior Likie, apalagi dia. Aku tidak muncul setiap generasi. Likie menggelengkan kepalanya dan berkata, Kadang-kadang, aku menghilang selama beberapa generasi. Gadvin menghela nafas emosional dan berkata, Aku tidak berpikir bahwa aku akan dapat bertemu yang mulia dalam situasi ini. Aku telah lama mendengar ketenaran gemuruh kamu sebelumnya. Aku terutama tidak berpikir bahwa warisan kami akan diperoleh oleh kamu. Likie berkata, Meskipun warisan kamu memang luar biasa, itu bukan ketingkat di mana aku harus memilikinya. Nasib adalah apa yang membawa aku ke warisan Blutrache kamu. Gadvin tidak menanggapi hal ini karena dia telah mendengar banyak legenda tentang Dark Crow. Jika Dark Crow benar-benar menginginkan sesuatu, sangat sedikit barang yang bisa menghindarinya. Likie menatap peti mati dan berbicara, Tentu saja, karena aku telah mengambil warisan kamu, aku dapat melakukan beberapa hal untuk ras kamu ketika diperlukan. Namun, Likie berhenti sejenak kami tidak akan berbicara tentang hal-hal sepele seperti memerintah Blutrache. Aku tidak tertarik dengan ini, hanya buang-buang waktu saja. Sang Dewi tidak menyangkal pendapat ini. Ruling The Blutrache adalah impian banyak jenius darah. Itu adalah kemuliaan tertinggi yang akan membuat leluhur mereka bangga. Namun, Sang Dewi tahu bahwa Dark Crow bahkan telah menguasai sembilan dunia. Untuk keberadaan seperti dia, memerintah Blutrache bukan masalah besar. Kata-kata sombong seperti itu diucapkan, tetapi mereka tampak begitu alami ketika itu berasal dari Likie. Gadvin bertanya apa yang akan diberikan yang mulia keras darah aku jika aku mau keluar untuk bertarung demi kamu. Kali ini, kata-kata Sang Dewi tidak memiliki keraguan atau sikap. Nada suaranya penuh kepa Mahadewa. Dia tahu betul kekuatannya sendiri. Dia cukup kuat untuk digambarkan sebagai menentang surga. Namun, ini tidak cukup untuk bertindak bodoh di hadapan Dark Crow. Selama jutaan tahun, banyak eksistensi yang menentang surga telah menjanjikan kesetiaan kepada Dark Crow. Bahkan Kaisar Imortal bersedia bekerja untuknya. Kami tidak akan berbicara tentang beberapa hal seperti kemuliaan atau mendominasi dunia. Ini tidak ada artinya dan aku tidak punya waktu atau suasana hati untuk memimpin perlombaan darah kamu untuk hal-hal seperti itu. Likie menjawab jika kamu mengambil item itu dan muncul untukku bertarung dengan sekuat tenaga. Aku bisa memberimu sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Aku semua telinga. Meskipun hidup selama bertahun-tahun, hati Gatvin masih melonjak sekarang. Sangat sedikit hal yang bisa meninggalkannya dengan antisipasi penuh semangat. Blut for Evater. Likie perlahan berkata aku bisa memberimu Blut for Evater yang sebenarnya. Hati Sang Bapak Baptis diaduk yang mulia katakan. Likie mengklarifikasi leluhurmu. Masalahnya, atau lebih tepatnya, keberadaan yang kalian semua tunggu-tunggu. Tidak mungkin. Gatvin kehilangan suaranya, sesuatu yang sangat tidak pantas dari karakter levelnya. Dia cukup terguncang dengan ini. Itu tidak mungkin karena leluhur kita sudah mati. Itulah sebabnya kami memiliki Sky Dome dan kolam darah serta warisan kami. Mungkin, tapi mungkin tidak. Likie tersenyum banyak hal yang tetap menjadi misteri sampai sekarang. Hal-hal yang cukup sulit dilacak. Salah satunya adalah asal mula ras darah kamu. Apakah nenek moyangmu setetes darah abadi berubah menjadi roh atau keberadaan jahat? Atau iblis mitos? Dari semua teori, landasan utama mendukung teori tentang darah abadi. Namun, sebagai jiwa rasnya, Sang Dewi tahu bahwa ada cabang lain dari ras darah mereka. Jika, katakanlah, aku memberi kamu progenitor darah sejati untuk menyelesaikan asal darah kamu, bagaimana perasaan kamu tentang itu Likie melanjutkan dengan santai dengan nenek moyang dan asal asli, apakah kamu masih takut jatuh di bawah neraka? Aku masih tidak mengerti beberapa hal. Tolong beri aku pencerahan. Sang Dewi berbicara setelah perenungan yang cermat. Likie tersenyum dan berkata, Baiklah, tanyakan. Gadvin bertanya yang mulia adalah karakter yang telah ada selama berabad-abad dan memerintah dunia ini. Orang lain mungkin tidak sadar, tetapi aku tahu betul bahwa akan sulit untuk menemukan keberadaan yang mampu mengancam kamu di sembilan dunia. Dengan kemampuan kamu, mengapa kamu perlu tulang tua seperti aku untuk memperjuangkan kamu? Likie berkata, Kamu benar tentang itu. Aku tidak takut pada siapapun di sembilan dunia atau bahkan apa yang ada di luar mereka. Namun, dia berhenti sejenak aku masih membutuhkan orang untuk bertarung demi aku selain menjaga wilayah tertentu. Aku tidak membutuhkan kamu untuk bertarung di sembilan dunia, tetapi di tempat itu, aku membutuhkan banyak orang untuk mengeksplorasi dan membuat pangkalan untuk aku. Yang mulia sedang berbicara tentang tempat itu, Gadvin tertarik karena dia tahu tentang legenda ini juga. Sebuah legenda yang tidak diketahui orang lemah. Likie berkata, Kamu telah mengajar kaisar abadi Chen Sui sebelumnya, jadi setelah dia mendapatkan kehendak surga, dia seharusnya memberitahumu beberapa hal yang hanya diketahui oleh para kaisar. Yang mulia sedang berbicara tentang tempat di mana surga akan kembali ke Gadvin berbicara dengan emosi. Ya, tempat itu. Tempat yang hanya diketahui kaisar abadi. Likie menjawab, Gadvin merenung sejenak sebelum menambahkan yang mulia, sejauh yang aku tahu, hanya satu orang di setiap generasi yang bisa pergi ke tempat itu. Dan mereka harus menjadi kaisar abadi. Itu adalah masa lalu. Likie mengungkapkan senyum misterius generasi ini berbeda, semuanya telah berubah. Selain itu, kamu harus tahu bahwa tidak ada yang bisa aku lakukan. Jika aku katakan itu mungkin, maka itu bisa dilakukan. Bisakah aku benar-benar pergi ke tempat itu? Gadvin ragu-ragu sejenak. Hati daunnya yang telah tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas dengan antisipasi dan kegembiraan. Iya, aku tidak perlu menipu kamu dan merusak reputasi aku sendiri, bukan kata Likie. Sang Dewi menghela nafas panjang dan akhirnya dengan sungguh-sungguh berbicara, selama yang mulia membutuhkan aku, aku bersedia mengambil pelopor dan melayani. Aku rela menuju akhir untuk kemuliaan. Sangat bijaksana. Likie berkata ini membunuh dua burung dengan satu batu untuk kamu. Tidak hanya itu bermanfaat bagi ras darah kamu, kamu juga akan dapat melihat dunia yang berbeda, dunia para dewa dan kaisar. Bolehkah aku bertanya kapan yang mulia akan membuktikan asal-usul kita? Gadvin bertanya dengan nada serius di mana leluhur-leluhur yang dimaksud yang mulia. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Likie dengan lembut menggelengkan kepalanya, tapi jika kamu pergi ke tempat itu, aku akan memberikan ras leluhurmu. Ekspresi Gadvin berubah ketika dia bertanya maksudmu leluhur kita benar-benar berasal dari tempat itu. Mungkin, mungkin tidak. Likie tersenyum beberapa hal tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Seperti yang aku katakan sebelumnya, menyelesaikan jenis misteri ini bukanlah tugas yang mudah. Aku seharusnya sudah menduga bahwa ini adalah masalahnya. Gadvin bergumam. Jika ini masalahnya, maka nenek moyang mereka tidak datang dari sembilan dunia, melainkan ke tempat di mana orang lain tidak bisa pergi. Lokasi legendaris itu, tujuan kehendak surga. Likie melanjutkan aku dapat meyakinkan kamu bahwa selama kamu keluar dan berjuang untuk aku, aku tidak akan hanya membawa kamu ke lokasi itu, aku juga akan membantu kamu menemukan progenitor darah kamu. Tentu saja, aku tidak akan memaksa kamu. Aku hanya akan memberi kamu dan ras kamu peluang. Aku tidak tertarik atau membutuhkan hal lain. Aku bersedia. Sang Dewi setuju kata-katamu adalah kebenaran. Dengan jaminan kamu, tidak perlu mempertanyakan apapun. Kapan yang mulia akan pergi? Waktunya belum matang. Aku akan memberi tahu kamu kapan waktunya tepat. Kata Likie. Setelah menyelesaikan semuanya dengan Sang Dewi, ia akhirnya memanggil kelompok penguasa menara yang menunggu di luar. Mereka datang dan Likie memberi tahu si Yuan 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 Yuan, kamu tinggal di sini sekarang. Tempat ini cukup menguntungkan. Cobalah kemampuan terbaik kamu untuk mempelajari sesuatu di sini. Aku? Aku bisa tinggal di sini si Yuan Yuan tertegun setelah mendengar ini. Menara Guntur adalah lokasi yang sangat penting bagi Crimson Night Kingdom. Tidak sembarang orang bisa tinggal di sini untuk bermeditasi. Dia harus melihat ke Lord Thunder Tower karena menara itu berada di bawah jurisdiksinya. Jika seorang murid dari Crimson Night ingin bermeditasi di sini, mereka akan memerlukan izinnya. Yuan Yuan adalah murid Crimson Night, jadi dia berhak belajar di sini. Tuan Menara langsung setuju. Bahkan Sang Dewi menganggapnya tinggi, sehingga kerajaan tidak mungkin terus memboroskannya dengan cara yang tidak rasional ini. Baginya, bahkan jika serangan balik dari keluarga kekaisaran dan kemarahan Dewa Badai lebih besar, dia masih harus menahan si Yuan Yuan di sini. Cizixian sekarang sudah mati, jadi kerajaan membutuhkan pewaris baru. Jika si Yuan Yuan bisa mengambil posisi ini, ada kemungkinan besar dia bisa kembali ke tanah asalnya di masa depan. Ini membuatnya menjadi kandidat dengan potensi tanpa batas. Sekarang ini adalah orang yang masuk akal. Li Kiyai dengan lembut mengangguk, selama Crimson Night Kingdom kamu memahami aturan, Menara Guntur akan tetap menjadi milik kamu dan Yuan Yuan masih akan menjadi murid kerajaan. Dengan itu, matanya menjadi serius sebelum melanjutkan namun, kakek tua di sana lebih baik mempertajam mata mereka. Karena aku meninggalkan Yuan Yuan di sini, jangan salahkan aku karena tanpa ampun jika terjadi sesuatu. Ya, tentu saja, Tuan Menara tersenyum kecut Nobel Li muda bisa tenang. Aku bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Yuan Yuan. Si Yuan Yuan linglung sambil berdiri di samping. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak akan membayangkan pembalikan seperti itu. Dia telah bersiap untuk yang terburuk baik dieksekusi atau diasingkan dari rumahnya, Bumi Tandus. Hasil ini benar-benar di luar harapannya. Jika kerajaanmu tidak melatih penerus yang begitu baik, itu pasti akan menurun. Bahkan Blood Bull Godfin berkomentar, Tuan Menara segera merasakan tekanan besar setelah mendengar Sang Dewi. Dia adalah karakter terkenal di Crimson Night Kingdom. Sayangnya, karena dia harus selalu menjaga menara, masalah keluarga kekaisaran berada di luar jangkauannya. Lebih penting lagi, Dewa Badai memiliki kendali penuh. Bahkan beberapa leluhur yang sangat kuat seperti dia agak tidak berdaya. Jika kamu memiliki kesempatan untuk melihat Feng Piao Luo, katakan padanya bahwa ini bukan generasi ketika ayahnya memerintah sembilan dunia. Jangan berkubang dalam ilusi bahwa dia masih bisa melakukan apa yang dia inginkan. Godfin berbicara ada beberapa orang yang dia tidak pernah mampu untuk menyinggung. Ini benar bahkan di masa generasi ayahnya. Begitu dia melakukannya, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat melindunginya. Feng Piao Luo adalah Dewa Badai, Putri Kaisar Abadi Chen Sui. Secara kebetulan, Sang Dewi juga adalah guru dao ayahnya. Karena hubungan ini, Dewa Badai dapat melakukan sesuka hatinya seperti harimau dengan sayap. Hujan dan badai datang dan pergi memberi isyarat padanya. Dalam perlombaan darah dan bahkan di seluruh bumi tandus, garis keturunan dan ahli yang tak terhitung jumlahnya sedikit takut padanya. Murid ini akan mengirim pesan. Sejak Godfin berbicara, penguasa menara mengambil napas dalam-dalam dan membungko ke arahnya. Bukannya Dewa Badai adalah leluhur terkuat di Crimson Knight. Namun, statusnya sebagai putri seorang kaisar dan ikatannya dengan tanah primal menyebabkan para leluhur ini terkadang membuat konsesi. Namun, itu menjadi cerita yang berbeda sekarang karena Blood Bull Godfin telah memberikan masukannya tentang situasi tersebut. Ye Chuyun terguncang juga karena dia mengetahui informasi lebih lanjut berkat statusnya sebagai penguasa. Kata-katanya berarti bahwa Dewa Badai tidak akan dapat memonopoli keputusan kerajaan di masa depan. Selain itu, penerus kerajaan di masa depan kemungkinan besar tidak lagi berada di bawah kendalinya. Godfin akhirnya berbicara ayo kita pergi. Paragraf berbudiluhur mengangkat peti mati abadi ke tandu dan bersiap-siap untuk pergi. Likie memandangi intermatron yang juga pergi dan tersenyum. Gadis kecil, jangan lupa. Aku adalah nenek moyangmu, jadi kalian berempat harus membawa tanduku suatu hari nanti. Kata-kata seperti itu membuat matron marah. Dia memelototinya sebelum pergi. Likie, Si Yuan Yuan, dan Ye Chuyun kembali ke tempat tinggal mereka. Pada saat ini, semua tindakannya menarik banyak perhatian. Banyak orang berspekulasi tentang identitasnya. Meskipun Blut Rache tidak mengenali Blut Bull Godfin, bahkan Thunder Tower Lord harus berlutut. Ini lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa orang di dalam tandu memiliki latar belakang yang menantang surga. Plus, mereka bisa dari Blut Primal Ground. Bahkan tanpa mengetahui identitasnya yang tepat, beberapa tembakan besar dari garis keturunan ini masih bisa menebak bahwa seorang tokoh hebat telah datang dari tanah asalnya. Dengan demikian, ini membuat banyak orang ingin tahu tentang bagaimana junior manusia seperti Likie terkait dengan ras darah. Mengapa landasan utama memandangnya begitu tinggi ini benar-benar sulit dipercaya? Rumor mengatakan bahwa Likie kemungkinan akan memasuki tanah asalnya dan akan memerintah ras darah di masa depan. Tidak ada yang tahu siapa yang menyebarkan pesan ini atau apakah itu disengaja atau tidak. Singkatnya, pesan ini menyebar dari kota suci ke luar. Lelucon yang luar biasa. Seseorang mendengar pesan ini dan sama sekali tidak mempercayainya. Mereka mencibir Likie adalah manusia. Bagaimana dia bisa memasuki tanah asalnya, apalagi memerintah ras darah. Namun, beberapa ahli darah menemukan bahwa sumber pesan ini sangat dapat diandalkan, sehingga mereka segera berkumpul untuk membahas masalah ini secara pribadi. Kami adalah darah, kita pasti tidak bisa membiarkan manusia menjadi penguasa kita. Sebuah tembakan besar menyatakan selama pertemuan tidak peduli apa yang Likie lakukan untuk menyusup ke tanah asalnya, kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi kemurnian garis keturunan kita. Ya, dia bukan darah asli, jadi dia pasti memiliki motif tersembunyi. Seorang karakter hebat dari suku Blood Devil berkomentar tanah primal tidak dapat secara terbuka menunjukkan dirinya dalam banyak hal. Ini benar selama jutaan tahun sekarang. Mungkin, Likie menangkap kelemahan atau rahasia mereka. Namun, kami, ras darah dan suku iblis darahku, memiliki tugas untuk memberantas ancaman eksternal untuk melindungi warisan kekal kita. Dalam waktu singkat, suasana yang penuh dengan perencanaan memenuhi langit malam. Setelah kembali ke tempat mereka, Likie memberitahu Yechuyun kami akan pergi ke Gunung Gatwar besok. Jika kamu mau, aku dapat membantu kamu naik dan mungkin kamu akan dapat mempelajari beberapa hal yang menyenangkan. Saudara Kuli, aku juga ingin pergi bersamamu, tapi kemungkinan besar aku tidak bisa. Aku harus kembali ke Pure Lotus School besok. Dia dengan cepat menjawab. Kembali Likie sedikit terkejut. Dia menjawab, Bro Terli, aku menerima pesan dari sekte baru-baru ini. Kami telah melakukan kontak dengan dupa pembersih kamu, jadi sekarang dua sekte kami mungkin sedang membangun portal Dao. Aku harus secara pribadi memimpin masalah ini. Pembangunan portal Dao antara dua sekte berarti bahwa akan ada jalur teleportasi langsung. Itu adalah tes hubungan antara dua sekte. Dalam keadaan normal, hanya sekutu yang bisa dipercaya yang akan membangun portal Dao untuk terhubung satu sama lain. Kalau tidak, itu akan menciptakan masalah mendasar di masa depan. Karena masalah penting ini, Ye Chuyun, sebagai kepala sekolah, harus memeriksa sendiri prosesnya. Jika tidak, kedua belah pihak tidak akan dapat mencapai kesepakatan. Kalau begitu kamu harus pergi. Li Kie dengan lembut mengangguk. Namun, ketika malam tiba, Li Kie belum pergi ke gunung Gatwar dan Ye Chuyun masih belum kembali ke sekolah Lotus Murni, tetapi ledakan tiba-tiba terjadi. Seluruh wilayah bergetar dan semua orang terbangun karena sok. Mereka semua bergegas keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, cahaya tak berujung memancar dari gunung Gatwar seperti gunung berapi meletus. Perbedaannya dibandingkan dengan yang terakhir kali adalah bahwa cahaya itu tidak lagi hanya cahaya abadi, itu juga membawa afinitas perunggu. Cahaya perunggu besar ini keluar dari area terdalam gunung Gatwar dan menerangi seluruh area, menerangi kota suci seolah-olah itu siang hari. Adegan ini membuat orang lain ngeri seolah-olah ini adalah akhir dunia karena cahaya perunggu yang melonjak ini menelan seluruh kota. Begitu cukup cahaya perunggu hadir, gambar aneh mulai muncul di langit. Gambar-gambar ini mengukir diri mereka sendiri ke langit malam dengan cahaya yang menyelaukan, sehingga orang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ada gambar kerajaan dan kota. Di tengah keributan, tampaknya ada makhluk hidup berjalan di seberang jalan dan sudut. Itu adalah daerah yang sangat ramai. Namun, dengan pengamatan yang lebih hati-hati, orang dapat melihat bahwa pejalan kaki yang sibuk bukanlah manusia atau anggota ras darah atau bahkan keberadaan dari ras lain. Semua pejalan kaki ini sepertinya adalah patung perunggu. Namun, gambar ini terlalu redup, sehingga sulit untuk melihatnya sepenuhnya. Orang-orang di kota suci dan bahkan mereka yang berada di puncak gunung sekarang terpana melihat pemandangan ini. Tidak ada yang tahu arti di balik fenomena ini. Boom! Pada saat yang sama di puncak yang megah dan mengjulang di dalam gunung Gatwar, seorang tokoh yang cerdas tampaknya ingin melintasi waktu itu sendiri dan semua rintangan. Dia melangkah maju untuk mencapai lokasi terdalam dan tertinggi di gunung untuk melihat fenomena tersebut. Ini Lintiandi, seseorang berseru setelah melihat sosok di bawah lampu perunggu apakah dia ingin mencapai lokasi terdalam. Sementara itu, tidak peduli bagaimana Lintiandi mencoba dengan berbagai hukumnya atau bahkan urutan perjalanan waktu, ia hanya bisa berhenti di tempat ini, gagal mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Bahkan Lintiandi tertinggi tidak bisa mencapai puncak itu, Gumam lainnya setelah melihat ini. Satu lagi menambahkan dia sudah sangat luar biasa. Bahkan jika dia tidak bisa masuk dalam daftar lima besar dari segala usia, ini sudah lebih dari cukup baginya untuk dianggap sebagai jenius tertinggi. Hanya jenius tertinggi yang bisa mencapai level ini. Fenomena ini berlangsung untuk waktu yang lama seolah-olah sedang mengulang masa lalu. Gambar-gambar visual ini tampaknya telah terjadi pada tahun-tahun yang jauh. Baik Likie dan Ye Chuyun, yang sedang tidur, juga cemas dengan keributan ini. Mereka bergegas keluar pada saat yang sama dan melihat fenomena ini di atas gunung gatwar. Apa itu Ye Chuyun diam-diam bertanya pada Likie yang berdiri di sampingnya. Dia melihat gambar itu untuk waktu yang lama sebelum menjawab dengan perlahan ada beberapa hal di sana yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Hal-hal apa dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Pandangannya tetap tertuju pada fenomena visual di langit seolah-olah ada sesuatu dalam menarik perhatiannya. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menjawab beberapa benda kuno yang melampaui imajinasi. Ye Chuyun melihat kembali ke gunung. Yang benar adalah bahwa dia tidak tahu banyak tentang itu, apalagi seluruh dunia. Tidak ada yang pernah mendengar tentang seseorang yang bisa mencapai celah terdalam atau puncak tertinggi di gunung gatwar. Kakak Li, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang gunung gatwar dia tahu bahwa dia secara khusus datang untuk gunung kali ini. Bagaimana aku harus mengatakan ini Likie tersenyum jika aku mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih memahaminya daripada aku, kamu mungkin tidak percaya padaku. Aku percaya padamu, Ye Chuyun mengangguk dengan serius dan menjawab tanpa ragu-ragu. Kepercayaan wanita itu pada pria itu mutlak. Dia terus menatap gunung sebelum berbicara setelah istirahat yang lama aku juga percaya pada sesuatu. Gunung gatwar mungkin tidak disebut tanah yang tidak menyenangkan, tetapi itu adalah tempat paling berbahaya di dunia ini. Dia bertanya, Mengapa begitu aku belum pernah mendengar tentang bahaya di sana? Likie dengan lembut menggelengkan kepalanya, tidak sembarang orang bisa mencapai daerah berbahaya. Selain itu, bahaya gunung berbeda dari rasa bahaya secara umum. Ye Chuyun tidak mengerti apa yang dia katakan. Namun, jika dia tidak ingin mengungkapkan semuanya, dia tidak akan terus bertanya. Lin Tiandi tidak bisa melakukannya. Dia tidak mampu mencapai puncak perdana. Ye Chuyun memandang gunung dan memperhatikan upaya berulang-ulang Lin Tiandi untuk memanjat. Puncak perdana bukanlah tempat yang bisa dia panjat. Likie berkata sudah luar biasa bahwa dia berhasil melewati milion pik untuk mencapai titik itu. Pemahamannya tentang kebenaran yang mendalam cukup tinggi. Sayangnya, dia tidak membutuhkan hal seperti itu. Tidak ada yang bisa mendaki puncak perdana di dunia ini, dia bertanya. Ada banyak legenda tentang puncak utama gunung Gatwar, tetapi upaya yang berhasil tidak pernah terdengar. Ya, Kaisar Abadi. Likie menjawab namun, Kaisar Abadi tidak akan mau pergi ke tempat itu. Bagaimana bisa dia bertanya sambil merenungkan ide itu? Dia tidak ingat pernah mendengar tentang seorang Kaisar yang mendaki puncak perdana sebelumnya. Tempat itu bukan lokasi yang baik atau menguntungkan, terutama untuk Kaisar Abadi. Likie tersenyum. Ye Chuyun ingin bertanya lebih banyak tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Fenomena itu berlanjut sampai tengah malam sebelum perlahan-lahan menghilang. Gunung Gatwar akhirnya kembali ke penampilan normalnya. Sejumlah besar pembudidaya banyak ras bergegas ke gunung. Barang Abadi pasti keluar dari gunung di generasi ini. Baik tua dan muda berlari histeris ke gunung. Seorang remaja dengan bebas tertawa dan berkata, Tidak ada orang lain selain aku yang akan mendapatkan tulisan suci yang kekal. Aku pasti akan bisa melayang ke surga dan naik ke keilahian. Harap tenang. Aku mendengar bahwa ada lebih dari sekadar keberadaan Abadi dari generasi sebelumnya yang datang. Jika sebuah tulisan suci Abadi benar-benar keluar, aku khawatir bahkan Dewa Raja akan datang. Seorang teman membisikkan kepadanya pengingat. Haha, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jangan lupa bahwa ini adalah Gunung Gatwar. Pemuda itu menjawab dengan santai tidak peduli siapapun mereka. Keberadaan Abadi atau Gat Kings, semua orang sama di dalam Gunung Gatwar. Bangsawan tidak ditakdirkan oleh surga. Mungkin aku bahkan akan menjatuhkan Dewa Raja. Satu, oke, ini yang sulit tetapi juga menarik. Terjemahan resmi untuk frasa adalah apakah orang-orang bangsawan itu memiliki warna biru. Darah ini adalah ungkapan populer setelah seorang petani pemberontak selama dinastikin. Ini memunculkan pertanyaan apakah kaum bangsawan bawaan. Mengapa para bangsawan mendapatkan lebih dari petani terjemahan resmi bermasalah dalam konteks ini, meskipun artinya baik-baik saja dalam bahasa Cina karena dikenal sebagai frasa dan hanya dipahami. Jadi, aku harus membuatnya menjadi pernyataan dengan makna yang sama agar sesuai dengan konteks ini. Pada catatan yang berbeda, aku menemukan konsep ini mengejutkan karena datang lebih awal dari yang aku kira, sekitar 209 SM sepertinya lebih dari ide barat. Pidato pembudidaya muda ini yang tak terkendali membuat rekannya kaku. Dia dengan cepat menutup mulut temannya dan menyuruhnya diam. Semalam, banyak pembudidaya memasuki gunung, apakah itu untuk kitab suci abadi atau untuk sesuatu yang lain. Singkatnya, gelombang besar pembudidaya tiba di gunung meskipun sedang di tengah malam. Bangsawan tidak ditakdirkan oleh surga di Gunung Gatuar. Berlawanan dengan beberapa pembudidaya muda yang ceroboh, beberapa karakter hebat dari generasi sebelumnya, termasuk Virtuas Paragons, menjadi sangat berhati-hati saat mereka menghadapi gunung ini. Mereka tidak ingin kapal mereka terbalik di perairan tanpa air bagaimana jika mereka mati di tangan siapapun atau seorang junior reputasi seumur hidup mereka kemudian akan runtuh dalam sedetik. Aku juga harus pergi. Likie dengan lembut menganggup dan memberitahu Ye Chuyun setelah gambar itu menghilang. Ye Chuyun tidak pergi bersamanya karena dia ingin kembali ke Pure Lotus School. Likie pergi pada malam itu juga, tetapi dia tidak pergi ke gunung. Dia diam-diam mengunjungi beberapa klan kuno dan misterius di kota. Klan ini mempertahankan sikap yang sangat rendah bahkan di dalam kota suci. Beberapa bahkan tidak ingin orang lain tahu tentang keberadaan mereka. Orang luar sama sekali tidak tahu tentang mereka sama sekali. Setelah kunjungan, dia akhirnya meninggalkan kota untuk Gunung Gatuar. Tentu saja, dia bukan satu-satunya. Lebih banyak pembudidaya mengalir ke gunung dari daerah lain juga sepanjang malam. Pada saat ini, Likie terkenal. Setiap tindakannya dicatat bahkan dalam kegelapan, terutama oleh mereka yang memperhatikan. Likie juga pergi ke Gunung Gatuar. Seseorang secara pribadi mendiskusikan masalah ini. Di bawah jubah kegelapan, sepasang mata telah mengawasi setiap gerakan Likie. Dia memperhatikan bahwa Likie sedang menuju gunung dan menjadi bersemangat, mendorongnya untuk memerintahkan seseorang di sebelahnya. Dia adalah keturunan suku darah iblis, Raja Sky Biring. Dia langsung datang dengan rencana saat dia melihat Likie di jalan. Karena itu, ia mengirim orang untuk mengundang Bai Jian dan Chitianyu. Lima orang suci dari ras darah adalah teman dekat. Selain itu, karena dia adalah pemimpin, Bai Jian dan Chitianyu seharusnya tidak punya alasan untuk menolak. Namun, Bai Jian sebenarnya menolak undangan itu. Dia mengatakan kepada orang kepercayaannya beritahu utusan Sky Biring Monarch bahwa aku sedang berkultivasi tertutup. Ketika aku keluar, aku akan meminta maaf kepadanya. Orang kepercayaan Bai Jian mengirim utusan Raja pergi. Dia kembali dan bertanya dengan agak bingung, Tuan muda, hubungan kamu dengan Raja cukup baik. Kamu biasanya senang menjawab isyaratnya, jadi mengapa kamu menolak kali ini? Oh Fu, ini adalah masa yang bergejolak. Bai Jian dengan lembut menggelengkan kepalanya The Sky Biring Monarch memiliki ambisi besar. Dia mengundangku pada saat penting ini mungkin bukan hal yang baik. Dengan itu, dia melirik keluar jendela vier setelah tiba di bumi tandus. Ini bukan pertanda baik sama sekali. Aku seharusnya tidak melibatkan diri aku di perairan berlumpur ini. Mulai hari ini, aku akan berlatih dan tidak akan bertanya apapun. Jika ada yang datang, kirimkan saja untuk aku. Orang kepercayaannya mengakui perintah itu dan akan melaksanakannya. Raja tidak puas dengan ketidakhadiran Bai Jian. Sebagai keturunan iblis darah, dia cukup berpengaruh dalam ras darah. Dia ingin bergabung dengan Bai Jian, jadi bagaimana dia bisa bahagia ketika Bai Jian tidak muncul dia dengan dingin mendengus menanggapi. Namun demikian, Citi Tianyu tiba. Kakak Tianyu memang kakakku. Kamu datang menemui aku di saat seperti ini. Raja secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Citi Tianyu tersenyum saudara Sky Biring telah membantu aku berkali-kali di masa lalu, jadi bagaimana aku tidak bisa datang setelah kamu menelpon dua. Keduanya sangat sopan di sini dengan permainan kehormatan mereka, saling memanggil kakak satu sama lain dan merujuk untuk diri mereka sendiri sebagai adik kecil. Di dalam ruangan, Raja dan Citi Tianyu berjalan berdampingan sebelum duduk sendiri. Raja memandang Citi Tianyu dan tersenyum, sepertinya saudara Tianyu memiliki sesuatu di pikiran kamu. Citi Tianyu tersenyum sebagai tanggapan setelah melihat ke atas tolong jangan menertawakan aku. Aku hanya terganggu oleh masalah sepele, itu tidak layak disebutkan. Jika aku tidak salah, kamu bermasalah dengan cinta. Raja berkata apakah itu kepala sekolah ye. Citi Tianyu batuk setelah diekspos oleh Raja hanya urusan sekuler, tolong jangan menggodaku. Tidak, Raja dengan serius menggelengkan kepalanya cinta antara seorang pria dan seorang wanita adalah bagian dari pengalaman manusia. Plus, sekolah darah murni dan sekolah teratai murni selalu dekat. Brother Tianyu dan kepala sekolah ye dapat digambarkan sebagai kekasih masa kecil. Wajar jika kamu memiliki perasaan padanya. Citi Tianyu terdiam setelah mendengar ini. Meskipun mereka bukan benar-benar kekasih masa kecil, memang benar bahwa sekolah mereka memiliki hubungan yang hebat. Sebelum ini, dia yakin bahwa selama dia mencoba, dia akan mampu memenangkan keindahan. Dia tidak mengharapkan orang asing seperti Likie keluar entah dari mana. Dengan Likie muncul di benaknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya karena marah. Pria itu tidak hanya mencuri kekasih mimpinya, ia bahkan membunuh saudara juniornya, Swift Swat Markis, juga. Dia ingin mencincang Likie menjadi berkeping-keping, tetapi dia tidak berani bertindak ceroboh setelah Likie tampil di menara guntur. Raja tersenyum dan berkata, jika Tianyu ingin memenangkan hati si cantik, itu tidak mungkin. Saudaraku, jangan menggodaku tentang masalah ini. Jika ini tujuan dari pertemuan ini, maka aku harus pergi. Citi Tianyu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Raja menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan serius kakak Tianyu, Menurutmu mengapa aku bercanda apakah aku orang yang tidak masuk akal kami adalah saudara, jadi aku hanya ingin membantu kamu. Citi Tianyu senang mendengar ini dan dengan cepat bertanya apa saran kamu. Raja berkata memenangkan keindahan itu tidak sulit. Hal pertama yang perlu dilakukan Broter adalah membunuh Likie, untuk menghilangkan saingan kamu. Lalu, selama kamu terus berusaha, kamu akan memenangkannya pada akhirnya. Bunuh Likie Citi Tianyu tersenyum masam, saudaraku, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia adalah orang yang sombong dan sebelumnya memandang rendah Likie. Namun, setelah penampilan Likie di menara, ia memahami perbedaan di antara mereka. Belum tentu. Raja berkata aku mendengar Likie pergi ke Gunung Gatuar. Saudaraku, ingatlah bahwa begitu kamu berada di gunung ini, kaum bangsawan tidak ditakdirkan oleh surga. Semua orang akan sama, jadi saudara tidak akan kalah dari Likie. Kata-kata seperti itu menggerakkan Citi Tianyu. Dia secara alami ingin membunuh Likie, bahkan mungkin lebih dari siapapun. Aku khawatir itu tidak akan mudah. Bahkan dengan penindasan gunung, kecepatannya, mata Citi Tianyu menyipit pada titik ini. Likie terlalu cepat, sangat cepat sehingga dia tidak bisa melihatnya saat itu. Raja tersenyum, kami adalah saudara sehingga masalah kamu adalah masalah aku. Aku dapat membantu kamu dalam hal ini. Citi Tianyu dengan gembira bertanya benarkah hubungan mereka selalu baik, dan Raja telah membantunya sebelumnya. Raja menjawab jika saudara Tianyu bertekad, aku akan meminjamkan kamu senjata kekaisaran suku aku sebentar. Meskipun Likie luar biasa, itu tidak akan lagi terserah padanya begitu dia memasuki Gunung Gatuar. Bahkan jika dia sangat kuat, dengan senjata kekaisaran, saudara Tianyu tidak akan mudah membunuhnya. Hati Citi Tianyu menjadi panas setelah mendengar ini dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Sang Raja melanjutkan, lagi pula, saudara dapat yakin, aku akan memberi tahu para murid suku kami untuk membantu kamu juga agar kamu dapat menjadi terkenal. Terlepas dari darahnya yang mendidih, Citi Tianyu harus mengatakan aku khawatir tidak akan apa-apa bagi Broter untuk banyak membantu aku. Meminjamkan senjata imperial suku kamu kepada orang luar bukanlah masalah sepele. Kami adalah saudara sehingga tidak ada artinya. Jangan khawatir, aku bisa menanganinya bahkan jika para tetua memarahi aku. Sang Raja berbicara dengan kepahlawanan besar. Citi Tianyu sangat tersentuh setelah mendengar ini. Dia membungkuk ke arah Raja kamu adalah seseorang yang benar-benar menghargai persaudaraan, aku sangat menghargai ini. Sang Raja tersenyum sambil menjawab, tidak perlu bersikap sopan, saudaraku. Kita semua adalah murid ras darah. Aku akan membutuhkan bantuan kamu nanti. Citi Tianyu buru-buru berkata jangan khawatir, saudaraku. Ketika kamu mengendalikan Broterace di masa depan, aku akan menjadi yang pertama menunjukkan dukungan. Mereka berdua saling memandang dan tertawa. Setelah Raja melihat Tianyu pergi, leluhur iblis darah berbicara aku khawatir rencana ini akan kacau. Menurut pendapat aku, landasan utama sangat menghargai Likie. Dia bahkan mungkin mengambil alih di masa depan. Bahkan jika dia tidak menjadi penguasa, dia masih akan menjadi tamu terhormat di sana. Jika kamu bisa membunuh Likie dengan manuver ini, maka itu akan baik. Tetapi jika kamu tidak bisa, maka itu akan sangat berbahaya. Apapun itu, kita akan menyinggung tanah asalnya. Nenek Moyang menganalisis situasi untuk Raja. Leluhur, siapa yang bisa memastikan ini kami masih belum tahu posisi Likie di tanah pijakan. Raja memperdalam nada suaranya tapi satu hal yang pasti tanpa Likie, aku bisa memasuki tanah pijakan. Plus, aku seorang darah. Jika aku bisa membunuh manusia ini, bukankah itu menunjukkan bahwa aku memiliki kekuatan untuk menggantikannya bahwa aku lebih kuat dan lebih mampu daripada dia ini hanya akan menunjukkan kekuatan ras darah kita, dan murid klan kita akan mencintaiku karenanya. Nenek Moyang merenungkan kemudian berkata, kamu bermain dengan api. Jika kamu gagal, kamu akan terbakar. Sang Raja tersenyum, leluhur, tidak ada pelayaran yang lancar dalam kultivasi. Jika seseorang takut pada serigala dan harimau, maka mereka mungkin juga manusia yang tidak berarti. Aku akan mencari kemakmuran dalam bahaya jika aku bisa membunuh Likie, maka aku akan berhasil. Ini benar, leluhur itu dengan lembut menghela nafas. Aku butuh bantuanmu untuk mengeluarkan senjata kekaisaran, leluhur. Juga, bantu aku mendapatkan panah otomatis itu juga. Dengan Guts Lying Crossbow, aku akan dapat memberikan pukulan fatal saat Likie menjadi terganggu, untuk memberinya kematian tanpa penguburan. Dengan itu, ia mengungkapkan haus darah yang menakutkan. Baik, aku harap suatu hari kamu akan bisa memimpin perlombaan darah. Leluhur berbicara dengan muram. Bangsawan tidak ditakdirkan oleh surga, ini adalah frasa yang tersebar luas di dunia fana, tetapi orang akan sering mendengar ini saat mereka tiba di Gunung Gatwar. Ini terutama berlaku bagi para pemuda yang bersemangat dan ambisius. Mereka senang mengulangi frasa ini di tempat ini. Ada alasan mengapa ungkapan itu meresap. Gunung itu adalah lokasi yang sangat istimewa. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka akan ditekan saat mereka menjejakkan kaki di dalam. Tampaknya ada tangan dewa yang menekan tubuh seseorang, langsung menurunkan kultivasi mereka hingga ke dunia akumulasi fisik. Satu, ini dulunya adalah Yun Fisik. Itu akan menjadi fisika akumulasi fas semulai sekarang. Ada saat ketika aku tidak menerjemahkan dengan kamus, minggu pertama. Tidak masalah jika seseorang adalah Paragon berbudiluhur atau Raja Surgawi atau bahkan God King legendaris, kultivasi mereka akan langsung jatuh ke dunia akumulasi fisik tanpa terkecuali. Legenda menyatakan bahwa hanya kaisar imortal yang bisa lolos dari penindasan di tempat ini. Namun, selama jutaan tahun dan satu demi satu generasi, tidak ada yang pernah mendengar tentang seorang kaisar yang mencoba mendaki ke puncak utama Gunung Gatwar. Sejak saat itu, setelah tiba di gunung, kedua paragraf virtuas yang terkenal dan para pembudidaya kecil yang tidak dikenal akan berbagi garis awal yang sama. Karena mereka semua berada di ranah yang sama, frasa penentu tempat ini menjadi sangat populer. Di sini, bahkan seorang kultivator yang lemah dapat memiliki kesempatan untuk membunuh God King. Tentu saja, membunuh seorang God King bukanlah hal yang mudah, hanya saja itu tidak lagi mustahil. Selama bertahun-tahun sekarang, banyak jenius yang brilian telah membunuh para dewa di gunung ini. Tentu saja, ini membuatnya sehingga God King tidak akan dengan mudah masuk ke dalam area ini. Belum lagi masa lalu yang jauh, beberapa tahun yang lalu, seorang God King terbunuh di sini. Pada saat itu, rumor mengatakan bahwa Jikong Wudi dari Space Trample Mountain datang ke bumi tandus dan menyinggung suku darah iblis. Kedua belah pihak segera bertempur setelah pertengkaran ini. Jikong Wudi seperti namanya, bahkan melawan suku yang perkasa, dia terus bertarung sambil mundur. Sejumlah besar ahli terbunuh olehnya, dan ini memaksa banyak leluhur untuk muncul. Dua, Wudi berarti tidak terkalahkan tidak ada teman tidak setara. Akhirnya, seorang God King dari suku secara pribadi mengambil tindakan dan mengejarnya sampai ke gunung Gatwar. Setelah melangkah masuk, God King ini akhirnya menemui kutukan keberadaannya. Selama pertempuran ini, Jikong Wudi mencabik-cabiknya. Pertempuran ini membawa ketenaran ekstrim Jikong Wudi saat ia mengancam seluruh kaisar dunia fana. Banyak orang mengatakan bahwa dia akan menjadi kaisar yang tak terkalahkan seperti leluhurnya, kaisar abadi takong. Sementara itu, suku iblis darah memandang pertempuran ini sebagai penghinaan besar. Baik tua maupun muda dari suku tersebut enggan membicarakan pertempuran ini. Ada catatan penulis di bab ini yang menurut aku lucu. Aku akan meringkasnya secara singkat di sini. Baru-baru ini, banyak pembaca bertanya kapan aku akan merilis secara massal. Yang benar adalah bahwa aku dengan tulus tidak dapat melakukannya sekarang. Beberapa mengatakan bahwa aku memiliki cadangan. Ini benar, aku punya beberapa bab, sekitar 10 ribu kata. Aku baru-baru ini dalam kemerosotan. Plus, ada banyak tugas yang harus dilakukan di rumah. Jika aku merilis secara massal dan menggunakan semua bab cadangan aku, maka mungkin tidak ada bab baru. Karena itu, peluang untuk rilis massal sangat rendah. Anak aku juga baru saja masuk taman kanak-kanak, jadi aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Kemarin, ketika aku bangun dari tempat tidur dan ingin menulis lebih banyak, dia menyuruh aku bermain dengannya. Aku bilang tidak karena harus bekerja karena aku harus menghasilkan uang, tetapi kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuat aku sangat tersentuh. Dia berkata, Papa, jangan menulis, bermainlah denganku. Aku tidak perlu mainan sehingga tidak perlu mengeluarkan uang. Setelah mendengar ini, aku merasa terlalu sedikit menghabiskan waktu bersamanya. Bangsawan tidak ditakdirkan oleh surga. Ungkapan ini benar-benar tidak hanya untuk pertunjukan di Gunung Gatwar. Di gunung adalah seorang pemuda membawa pedang berdarah. Tubuhnya diliputi energi darah ketika rambutnya yang panjang berkibar karena angin seperti air terjun darah. Dia datang dengan sekelompok murid iblis darah dan dengan angku tertawa akankah para raja dewa dari umat manusia berani datang ke sini. Feng Zicheng Sekolah Kaisar Sabre Banyak pembudidaya di sini terkejut melihat pemuda ini. Dia adalah keturunan utama dari Sekolah Kaisar Sabre, salah satu dari 35 garis keturunan hebat dari suku iblis darah. Kekuatannya berada di antara lima besar. Yang bahkan lebih menakutkan adalah bahwa ia juga mewarisi senjata menakutkan sekolah, Sabre Iblis Darah. Jadi, dia dikenal sangat kejam. Manusia dan darah tidak selalu rukun di bumi tandus. Raja Skaibiring, sebagai salah satu pemimpin dari suku iblis darah, ramah dibandingkan dengan Feng Zicheng. Karena suku darah iblis adalah cabang paling kuat dari ras darah, Feng Zicheng menganggap manusia sebagai penjajah. Biasanya, dia akan berdebat dengan para ahli manusia segera, dan hasilnya adalah perkelahian sampai mati. Jika God King manusia datang ke sini, aku pasti akan membunuh mereka. Feng Zicheng tertawa bangga sambil memancarkan aura dingin. Suku darah iblis memandang pengiriman Jikong Wudi tentang God King mereka sebagai rasa malu yang tidak ingin mereka bicarakan. Tapi hari ini, Feng Zicheng cukup agresif hingga memprovokasi manusia. Meskipun ia menunjukkan penghinaan yang disengaja, para ahli manusia di sini tidak ingin mengatakan apa-apa karena tidak ada hal baik yang dihasilkan dari berdebat dengan orang yang kasar ini. Feng Zicheng tertawa bangga dan pergi lebih dalam ke Gunung Gatwar dengan sekelompok besar murid iblis darah. Pada saat ini, cahaya yang luar biasa muncul dari gunung bersama dengan himna abadi yang samar. Tanda muncul di bukit dengan beberapa hukum universal yang saling terkait. Meskipun gunung ini menekan budidaya rakyat, banyak pembudidaya masih senang datang ke sini. Ini karena dengan berhasil mendaki puncak-puncak ini, mereka akan dapat memperoleh kekayaan luar biasa. Setiap puncak menyembunyikan peluang yang berbeda. Beberapa memiliki orang bijak kuno yang memberikan khotbah dao. Yang lain memiliki suara abadi alami memberitakan dao sementara yang lain menceritakan legenda yang berbeda. Hanya dengan bisa memanjat puncak ini, orang akan memiliki petualangan dan panen yang berbeda. Tidak ada yang tahu alasan peruntungan ini di tempat ini. Beberapa mengatakan ada yang abadi dimakamkan di lokasi terdalam tempat ini. Yang lain menyatakan bahwa ada tulisan suci abadi di bawah tanah. Ada juga yang mengklaim bahwa tempat ini adalah dinasti yang abadi. Peruntungan tersembunyi ini adalah alasan mengapa banyak orang datang ke sini. Namun, tidak sembarang orang bisa mendaki puncak ini setelah masuk. Semakin dalam, semakin tinggi puncaknya. Dan tentu saja, puncak yang lebih tinggi lebih sulit untuk didaki. Dengan demikian, orang menggunakan ketinggian puncak sebagai standar. Sejak saat itu, sebagian besar gunung bernama Hundred Peak, Thousand Peak, Miriat Peak, Dekamiriat Peak, dan Million Peak. 1. Perhatikan bahwa bahan bakunya adalah 100 puncak Zhang, 1000 puncak Zhang, dan seterusnya. Zhang adalah 10 kaki Cina atau 3,3 meter. Keluarkan pengukuran Zhang untuk membuat nama itu lebih rapi. Juta puncak adalah batasnya karena selama beberapa generasi sekarang, tidak ada yang melampaui gunung-gunung ini mereka tidak bisa memanjat mereka. Jika seseorang bisa menyeberangi gunung jenis ini, maka mereka akan mencapai puncak perdana Gunung Gatwar. Legenda menyatakan bahwa tidak ada yang pernah naik ke puncak Prime Peak sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang diperlukan prestasi ini atau apa yang terletak di puncak. Likie datang sebelum Gunung Gatwar dan melihatnya. Dia melihat banyak puncak bergulir. Masing-masing puncak ini sangat tinggi, memberikan perasaan yang cukup menekan bagi setiap pengunjung. Mengarahkan pandangannya lebih jauh, dia melihat puncak perdana yang tak tersentuh berdiri di antara awan seperti Gunung Ilahi. Tampaknya menembus Cakrawala sebagai langit di angkasa mengorbit. Likie dengan lembut menghela nafas sambil melihat gunung ini. Gunung Pembantaian Kekaisaran, bahkan Kaisar Imortal telah jatuh di tempat ini, menunjukkan kemuliaan dan kekuatan yang tak tertandingi. 2. Tidak jelas apakah Kaisar Abadi Jamak atau Tunggal di sini, tidak secara eksplisit dinyatakan. Namun, Likie tidak pernah merasakan kemuliaan yang layak dipuji setelah masuk. Bahkan setelah akhir pertempuran itu, dia masih tidak ingin membicarakan masalah ini, apalagi menyebarkan kisah itu. Gunung, di masa lalu dan sekarang, adalah sama di Benak Likie karena terlalu banyak orang, terlalu banyak pengikutnya, meninggal di sini. Mereka yang setia dan mendukungnya, mereka yang mencintainya, mereka mati di sini, terkubur dengan ingatan dan emosinya. Bahkan jika dia adalah Dark Crow yang telah mengalami usia yang tak terhitung jumlahnya, dia masih enggan untuk memalingkan kepalanya. Noble Limuda akan pergi ke Gunung Gatwar juga para pembudidaya manusia menyambutnya ketika dia menatap pegunungan. Dia sangat terkenal di Kota Suci saat ini. Kembali di Menara Guntur, ia membunuh kelompok ahli Cizixian. Bahkan di depan Lord Thundertower, dia masih berbicara tentang Crimson Knight Kingdom dengan jijik. Kekuatannya adalah sumber kebanggaan bagi umat manusia. Pembunuhannya atas keturunan Crimson Knight adalah alasan untuk kegembiraan. Tentu saja, sementara beberapa manusia datang untuk menyambutnya, ada juga yang menghindarinya karena apa yang dia lakukan sama dengan memulai perseteruan hidup dan mati dengan Crimson Knight. Mereka tidak ingin ada bagian dalam masalah ini. Adapun perlombaan darah, mereka secara alami tidak akan memberinya gerakan ramah. Meskipun mereka tidak mau memprovokasi dia sekarang, para ahli darah ini semua memiliki tingkat permusuhan terhadapnya. Dapat dikatakan bahwa Crimson Knight, sampai batas tertentu, mewakili prestise dari Blutrache. Dengan demikian, tindakan pembunuhannya merupakan tantangan bagi ras darah itu sendiri. Kembali ketika Jikong Wudi mendatangkan malapetaka di bumi tandus dan membunuh banyak anggota darah, seluruh ras merasa malu. Dan sekarang, manusia lain seperti Likie menyebabkan masalah, jadi bagaimana ras darah bisa bertindak damai terhadapnya. Likie tidak keberatan dengan keramahan atau permusuhan. Dia hanya tersenyum dan memasuki Gunung Gatwar. Dia tidak langsung menuju Primepik dan sebaliknya mulai di hundret pik terpendek sebagai gantinya. Setelah naik ke puncak salah satu, dia akan mengubur barang di sana. Wilayah ini sangat luas, membentang jutaan mil. Ada hingga puluhan ribu ratusan puncak. Dia memanjat mereka dan melanjutkan proses penguburan. Tentu saja, karena ada begitu banyak, dia tidak pergi ke setiap orang. Pilihannya atas gunung-gunung tertentu mengandung kedalaman yang tidak diketahui orang lain. Sebagai bintang baru kota suci, setiap tindakannya diawasi. Yang membuat orang lebih terkejut lagi adalah ketika dia naik ke puncak ini, tidak ada fenomena visual sama sekali. Tidak ada keberuntungan, tidak ada khotbah abadi, atau himna abadi. Semua orang harus memiliki panen setelah mencapai puncak, tetapi tidak ada yang terjadi setelah Likie mencapai puncak. Krune Dao bahkan tidak bergerak sedikitpun. Apa yang terjadi mereka yang menonton merasa bahwa kurangnya panen atau kekayaannya tidak dapat dipercaya. Haha, dia pasti dikutuk, bahkan kekayaan gunung Gatwar tidak akan mengenalinya. Seorang pakar darah mencibir. Betul, aku mendengar yang terkutuk tidak ditoleransi oleh surga yang tinggi. Belum lagi puncak ini, bahkan jika dia merangkat ke semua seratus puncak, dia masih tidak akan bisa mendapatkan kekayaan apapun. Darah muda tertawa geli. Banyak orang merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hati mereka setelah melihat kegagalan Likie, terutama ras darah. Mereka yang memiliki sedikit keterampilan dan tekad tidak akan repot memanjat seratus puncak karena kekayaan tingkat rendah, jadi sangat sedikit pembudidaya yang naik ke tingkat ini. Tentu saja, ada juga orang yang mau melakukannya. Setelah mencapai puncak beberapa puncak, Likie menemukan bahwa sudah ada pembudidaya yang hadir. Mereka semua mendapatkan sesuatu untuk masalah mereka. Pada yang berbeda, ada kelompok yang duduk di depan sebuah batu besar dan sedang mengamati rune dao di atasnya. Beberapa diam-diam mendengarkan suara dao samar di bawah tanah. Ketika mereka melihat Likie mengubur item di lumpur, mereka menjadi sangat ingin tahu. Seorang manusia bertanya nona muda mulia, apa yang kamu kubur? Likie hanya tersenyum dan berkata, semua orang mengatakan bahwa menanam benih di musim semi dan memanen buah di musim gugur. Jadi, aku menanam benih yang mengandung grendau. Mungkin ketika musim gugur tiba, aku akan dapat mengambil banyak tulisan suci yang kekal. Kata-kata seperti itu membuat kelompok saling memandang. Keyakinan seperti itu terlalu konyol dan terus terang mustahil. Hanya orang bodoh yang percaya hal seperti itu. Meskipun mereka tidak percaya kepadanya, setelah dia pergi, seseorang segera menggali lokasi yang baru saja dia kubur. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Tidak mungkin, aku jelas melihat dia mengubur sesuatu di sini, bagaimana itu bisa hilang seorang kultifator menggali lubang yang sangat dalam, tetapi dia masih tidak dapat menemukan benda yang diletakkan Likie di sana. Mungkin pria itu hanya mencoba menipu kita. Dia tahu bahwa kita akan menggalinya sehingga dia membuat ilusi. Seorang teman menggelengkan kepalanya, dan tersenyum. Anak ini sakit. Itu satu hal bahwa dia tidak mendapatkan kekayaan apapun setelah pergi ke 100 PX. Namun, dia masih memiliki mood untuk menggoda orang lain. Sungguh aneh. Penggali itu berkata dengan frustrasi. 980.